Huff, kalian berdua masih punya wajah untuk kembali. Kenapa bukan kalian berdua yang meninggal? Di dalam istana yang mewah, pilar-pilar di sekeliling istana bergoyang naik turun dengan busur listrik yang indah. Dekorasi indah digantung di dinding sekitarnya. Busur listrik ilusi tiga dimensi mengelilingi kedua sisi pintu masuk aula utama seperti penghalang, memisahkan bagian dalam dan luar rumah. Namun, pada saat ini, suasana di Aula Mega ini sangat mencekam. Manajemen senior klan Sein Guntur semuanya memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Mata semua orang seperti pedang tajam saat mereka menatap Lei Zixin dan Lei Xiaolan di bawah aula. Dalam perang suci ini, klan Sein Guntur mengirimkan sekitar 800 murid jenius. Sekarang, hanya mereka berdua yang kembali hidup. Mudah untuk membayangkan betapa marahnya semua orang. Terutama setelah mendengar bahwa Cuhan adalah orang yang menghancurkan istana Sein Guntur di negara bagian kemenangan timur, klan Sein Guntur semakin marah. Sumber dari segalanya sepertinya adalah Lei Zixin. Itu menjadi semakin intens. Itu adalah kemarahan yang tak terbayangkan. Sementara itu, wajah Lei Zixin pucat dan ekspresinya muram. Dia kuyuh seperti pasien yang sedang menurunkan berat badan. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh teguran klan Sein Guntur. Bahkan jika mereka menyalahkannya, Lei Zixin tidak akan mengeluh. Pertempuran di High Cloud Platform. Hatinya telah dihancurkan oleh Cuhan. Aku benar-benar ingin membunuh kalian berdua, seorang pria parubaya berjubah hitam berdiri di atas aulah utama berteriak dengan gigi terkatuk. Lei Zixin mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh, Zixin hanya ingin mati. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati. Dengan itu, aura pria parubaya itu meningkat, dan busur listrik yang dahsyat mengalir di antara telapak tangan dan lengannya. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua di sampingnya mengangkat tangannya dan menghentikannya. Jangan impulsif, penatua yudisial. Tetua ketiga, jangan hentikan aku. Jika bukan karena dua idiot ini, Lei Zixin dan yang lainnya tidak akan mati di domain iblis kekacauan. Orang tua itu menghela nafas panjang. Bahkan jika kamu membunuh mereka, itu tidak akan mengubah apa yang terjadi. Kemudian, lelaki tua itu membuka matanya sedikit dan berkata kepada Lei Zixin dan Lei Xiaolan, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kedua gadis itu sedikit mengangkat kepala. Apakah orang itu benar-benar orang yang menghancurkan Istana Guntur Sein? Ya, Lei Xiaolan menjawab dengan takut-takut. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah datang ke Midland dari benua timur kecil yang berjaya. Siapa dia sebenarnya? Entahlah, sebelumnya, dia hanya murid Gunung Kunliu. Gunung Kunliu. Suku Thunder Sein bahkan belum pernah mendengar tentang sekte ini. Tetua ketiga menatap wajah pucat dan lemah mereka. Batas garis keturunan. Berapa batas garis keturunannya? Lei Zixin mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Kalian berdua sampah, apa gunanya membuatmu tetap hidup? Teriak penatua kehakiman. Itu. Itu sejenis petir ungu, Lei Xiaolan mengertakkan gigi dan berkata, Saat dia melawan Mang Yuantu, dia hanya menggunakan kekuatan warisan Kaisar Agung Keberuntungan. Selain itu, hanya ada jenis petir ungu. Kilat. Petir ungu. Semua orang saling melirik dan melihat kebingungan di mata satu sama lain. Dalam hal kekuatan petir, siapa di seluruh Midland yang bisa dibandingkan dengan suku Sein Guntur? Hanya ada sedikit kilat ungu. Wajah tetua ketiga berubah muram saat dia menatap mereka berdua dengan acuh-ta'acuh karena dia tidak mendapatkan banyak informasi berguna dari mereka. Tinggalkan suku Sein Guntur. Aku tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Mulai sekarang, jangan katakan bahwa kamu berasal dari suku kami. Ekspresi kedua gadis itu sedikit berubah saat mereka mengepalkan tangan. Sejujurnya, mereka tidak takut dibunuh. Namun, begitu mereka diusir dari suku Sein Guntur, itu berarti mereka akan diasingkan selamanya seperti anjing liar. Meskipun mereka berbakat, mereka tidak menonjol di Midland di mana jumlah orang jenius sama banyaknya dengan bintang di langit. Tidak ada yang tahu apakah masa depan mereka akan sulit atau tidak. Kedua gadis itu mengatupkan gigi dan mengangguk. Iya. Setelah itu, kedua gadis itu berbalik dan perlahan pergi dengan susah payah. Kami membiarkan mereka pergi begitu saja. Penatua kehakiman sepertinya menganggap hukumannya terlalu ringan dan mengertakkan gigi karena marah. Penatua ketiga hanya menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat padanya untuk tidak mengatakan apapun. Setelah kedua karung tinju itu pergi, semua orang di aula tetap diam. Suasana menjadi tegang dan cemas. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang dengan hati-hati memecah kesunyian. Mata tetua ketiga bersinar dengan cahaya dingin. Meskipun suku suci petir telah menderita kerugian besar kali ini, namun hal ini tidak sampai pada titik di mana kita akan binasa. Ekspresi semua orang sedikit melembut. Suku Thunder Saint hanya mengirim kurang dari seribu orang untuk perang suci ini. Mereka semua tahu persis berapa banyak kekuatan yang tersisa. Menurut perhitungan saya, Tuhan akan keluar dalam waktu satu tahun. Selama periode waktu ini, kita harus mencoba yang terbaik untuk menstabilkan situasi di suku tersebut. Tetua ketiga berkata dengan suara yang dalam. Mata semua orang berbinar begitu mendengar kata, Tuhan, rasa hormat muncul di wajah mereka. Tuhan telah mengikuti pelatihan tertutup untuk waktu yang lama. Penatua pertama dan Penatua kedua melindunginya. Jika dia berhasil keluar kali ini, maka kekalahan ini tidak layak untuk disebutkan. Kamu benar. Kun Guntur akan segera kembali. Pada saat itu, suku suci Guntur akan bangkit kembali. Suasana di aula semakin meredah. Kemudian, Penatua ketiga berkata, juga, kirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang. Cuhen, itu, dia berhenti sejenak, dan matanya yang dingin menunjukkan ketajaman seekor elang. Orang yang bisa membunuh Mang Yuan Tu pasti bukan orang biasa. Lei Zixin dan Lei Xiaolan, yang telah meninggalkan aula, seperti cangkang kosong yang kehilangan jiwa mereka saat mereka berjalan keluar tanpa tujuan. Orang lain di suku itu memandang mereka dengan jijik dan jijik. Huff, kamu masih memiliki wajah untuk hidup kembali. Kamu tidak hanya membunuh kakak senior Lei Yuan, tapi kamu juga melukai kakak senior Lei Zhen. Kamu benar-benar pembawa sial. Petui, keluar dari suku Sein Guntur. Ejekan dari orang-orang di sekitar sangatlah keras. Lei Xiaolan memandang Lei Zixin yang kuyuh dan tersenyum pahit. Lebih baik kita mati. Lei Zixin mengertakkan gigi. Matanya dipenuhi kebencian saat dia menjawab, saya tidak ingin mati seperti ini. Bahkan jika saya harus hidup, saya harus menunggu sampai hari orang itu meninggal. Suku Sein Guntur pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Mereka pasti akan menemukannya. Apakah kamu masih bermimpi? Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Suku Thunder Sein tidak bisa membunuhnya, kata Lei Xiaolan dengan wajah penuh ejekan. Mustahil, aku tahu bahwa suku Sein Guntur memiliki orang-orang yang lebih kuat, Lei Zixin sedikit bingung. Namun, senyuman Lei Xiaolan menjadi lebih menghina. He he, kamu selalu bilang aku bodoh, tapi sekarang aku tahu kalau orang yang benar-benar naif adalah kamu. Aku akui batas dari Thunder Sein fisik memang sangat kuat, tapi bisakah itu mengalahkan 10 sekret fisik terkuat? 10 fisik suci terkuat? Apakah kamu? Lei Zixin menatapnya dengan wajah gemetar. 10 fisik suci terkuat apa? Lei Xiaolan memasang cibiran menghina di wajahnya. Dia tidak lagi memiliki kepolosan seperti biasanya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah menyelesaikan transformasinya setelah mengenali dunia yang berbahaya ini. Dia menatap wajah Lei Zixin yang gemetar dan berkata kata demi kata, batas dari 10 garis keturunan terkuat, fisik suci murid iblis. Dentang. Itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba meledak di benak Lei Zixin. Wajahnya yang pucat langsung kehilangan semua warnanya. Dia menatap tak percaya pada wajah pihak lain yang tidak lagi polos. Apa yang kamu katakan? Apa yang tidak kamu katakan pada mereka tadi? Kenapa aku harus mengatakannya? Tidak bisakah kamu melihat sikap suku Sein Guntur terhadap kami? Tidak bisakah kamu menyalahkan kami atas semuanya? Jadi kamu, Lei Zixin, sangat bodoh. Api ungu itu adalah api iblis suci penghancur yang terbakar. Ini adalah salah satu dari tiga api mistik terkuat yang dapat langsung membakar kita berdua menjadi abu. Berhenti bermimpi. Setelah mengatakan itu, Lei Xiaolan pergi dengan tegas tanpa melihat kembali ke ola tengah suku Sein Guntur. Lei Zixin sangat gemetar hingga dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Dia awalnya mengira hatinya sudah mati, tetapi tidak ada lagi yang bisa menyerangnya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata, fisik suci murid iblis, perasaan kehancuran yang sangat besar kembali menyelimuti pikirannya. 1462 Selama beberapa hari berikutnya, berita heboh tentang wajib militer dalam perang suci menyebar dengan cepat. Badai dahsyat melanda seluruh Midland, dan bahkan menyebar ke daerah sekitarnya. Tentang Sekte Leluhur Beladiri. Tentang Chu Hen. Segala sesuatu tentang kompetisi Win Clutely telah menjadi topik hangat bagi semua orang. Menurut kalian siapa, Chu Hen, itu? Saya mendengar bahwa dia menjadi juara pertempuran antar sekte sebagai murid baru di tahun pertamanya di Sekte Marsial Leluhur. Mungkinkah dia dikirim oleh wilayah iblis? Bukankah dia akrab dengan orang-orang dari wilayah iblis? Saya kira tidak demikian. Rumornya dia berasal dari wilayah timur. Banyak orang datang mengunjungi Sekte Marsial Leluhur. Banyak pengagumnya bahkan memilih bergabung dengan Sekte Marsial Leluhur hanya untuk bertemu Chu Hen. Air pasang naik, perahu pun naik. Seiring dengan meningkatnya popularitas, Sekte Leluhur bela diri meningkat pesat dari Sekte terbawah kelas 1. Segera, ia meninggalkan Sekte Han Yun, Istana Matahari yang mendalam, Pavilion Kiksiao, Istana Hwanyu, dan banyak Sekte lainnya jauh tertinggal. Keingintahuan semua orang tentang Chu Hen terus berkembang, dan segala macam tebakan tentang latar belakangnya menyebar kemana-mana. Pada saat yang sama, ada hal lain yang menjadi perhatian dunia. Itu adalah peringkat dari daftar Winklut. Menurut pendaftaran perang suci sebelumnya, peringkat daftar Winklut akan segera ditentukan. Siapa yang bisa menggantikan siapa? Siapa yang lebih kuat dari siapa? Anda hanya perlu meninggalkan nama Anda di tablet batu yang mewakili daftar Winklut berdasarkan kemampuan Anda. Anda berhak menantang mereka yang berperingkat lebih tinggi dari Anda, dan orang lain berhak menggantikan Anda. Namun, yang berbeda dari masa lalu adalah meskipun pendaftaran perang suci tahun ini dipenuhi dengan pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak banyak pertempuran antar jenius yang masuk dalam daftar Winklut. Pertarungan pertama terjadi antara Mang Yuantu yang menduduki peringkat pertama dan Tang Bufan yang menduduki peringkat kedua. Akhirnya pemenang ditentukan. Sebelum yang lain bisa menunjukkan keahlian mereka, Chu Hen, yang telah membantai daftar Winklut, muncul. Setelah itu, ini menjadi pertarungan habis-habisan antara sekte leluhur Bela Diri dan Istana Dewa Perang. Sekte lain tidak ada hubungannya dengan itu. Akhirnya, saat pertempuran usai, semangat juang semua orang benar-benar padam. Melihat tanah yang dipenuhi mayat dan sungai darah, serta pemandangan tragis Istana Perang, klan Sein Guntur, dan sekte sekutu lainnya yang dibantai, kaki semua orang berubah menjadi jeli dan punggung mereka menjadi dingin. Mereka sama sekali tidak punya niat untuk naik ke puncak papan peringkat. Terutama di akhir pemeringkatan, invasi tentara iblis hibrit menyebabkan kekacauan. Ini juga secara langsung mengumumkan berakhirnya pertarungan daftar keunggulan. Karena alasan-alasan ini, pemeringkatan pada daftar keunggulan menjadi sangat sulit. Selama beberapa hari, berbagai sekte dan kekuatan yang dipimpin oleh Istana Kaisar Agung, Klan Suci Bulan Baru, dan Klan Suci Lima Elemen berkumpul untuk membahas peringkat daftar kehormatan. Akhirnya, pada hari ke-10 setelah berakhirnya Perang Suci, daftar nama diumumumkan. Yang pertama dalam daftar Winklut, Master Hebat Seni Bela Diri, Chu Hen. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Bahkan tidak ada yang berani menolak. Setelah didominasi oleh Mang Yuantu selama bertahun-tahun, Dewa Perang yang tak terkalahkan jatuh ke dalam Chaos Demon Domain, mengakhiri legendanya. Peringkat kedua masih dipegang oleh Tang Bufan dari Istana Kaisar Agung. Meskipun Tang Bufan kalah dari Mang Yuantu di platform pertempuran Suci, posisinya didaftar tidak terpengaruh. Kekuatan teknik wayangnya terlihat jelas bagi semua orang. Oleh karena itu, tidak ada keberatan terhadap peringkat Tang Bufan. Adapun tempat ketiga. Itu juga merupakan setengah iblis dari klan Suci Bulan Baru, Lieseng Yuan. Banyak orang yang keberatan dengan pemeringkatan ini. Kunci dari perselisihan ini adalah manusia muda yang telah bergabung dengan kelabang bersayap ilahi Kaisar Iblis, Mu Feng. Dalam pertarungan antara Master Agung Seni Bela Diri dan Istana Perang, Mu Feng membunuh pendeta Dewa Perang, Jiliang, yang menduduki peringkat keempat. Ini cukup untuk membuktikan kemampuannya yang kuat untuk mendominasi peringkat. Dalam hal kekuatan tempur, banyak orang merasa Lieseng Yuan bukan tandingan Mu Feng. Namun, keduanya belum pernah bertarung sebelumnya. Oleh karena itu, ia tidak memiliki kualifikasi utama untuk menggantikan Lieseng Yuan. Setelah beberapa diskusi, Mu Feng menduduki peringkat di belakang Lieseng Yuan, menggantikan Jiliang di papan peringkat. Tempat kelima tidak berubah, itu masih Menteri Kaisar Wei Yan yang berlengan delapan dari Istana Kaisar Agung. Tempat keenam awalnya adalah Lieseng dari Klan Guntur. Namun, setelah dia dibunuh oleh Chu Hen, dia tidak lagi berada di papan peringkat. Dia digantikan oleh Lin Yinghe dari Klan Lima Elemen, yang awalnya menduduki peringkat ketujuh. Setelah Lin Yinghe adalah Kaisar Menteri berwajah Hantu Kin Yong dari Istana Kaisar Agung. Setelah itu, Long Suansuang, yang telah memperoleh warisan Permaisuri S, mengalahkan Dewa Perang Helian Ki. Tentu saja, dia harus menggantikannya di papan peringkat. Namun, mengingat Helian Ki pernah disakiti oleh Chu Hen sebelumnya, dia tidak berada di puncaknya. Oleh karena itu, peringkat Long Suansuang untuk sementara berada di belakang situ hanya dari kota Winfrost. Oleh karena itu, sepuluh besar papan peringkat. Mereka adalah Chu Hen, Tang Bufan, Lieseng Yuan, Mu Feng, Wei Yan, Lin Yinghe, Kin Yong, Situhanya, Long Suansuang, dan Kiao Xiaowan dari klan kupu-kupu leluhur. Sedangkan untuk sepuluh besar papan peringkat, relatif sedikit yang keberatan. Lagi pula, Mang Yuantu yang menduduki peringkat pertama dan Lei Zhen yang menduduki peringkat ke-6 sama-sama tewas di tangan Chu Hen. Oleh karena itu, ada tempat kosong di tengahnya. Orang-orang di belakang secara alami naik untuk menggantikannya. Selain itu, si Genius Spirit Phoenix Valley, Xiao Yao Cheng, yang memegang kekuatan kegelapan, juga terjatuh dari tumpuannya setelah tersiar kabar bahwa ia telah dimangsa oleh Battle Phoenix Soul. Peringkat Xiao Yao Cheng turun dari peringkat ke-12 menjadi peringkat ke-20. Huang Fuqing, yang tampil bagus melawan Lei Zhen dalam pertarungan, juga mendapat banyak perhatian karena dia telah memperoleh Battle Phoenix Soul. Dia menggantikan Xiao Yao Cheng di peringkat dan naik ke posisi ke-11. Setelah itu, Ji Tao yang seharusnya berada di peringkat ke-13, naik. Namun, Ji Tao secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak sekuat Yi Zhou dari Sekte Han Yun. Saat menyebut Yi Zhou, dia sangat luar biasa. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah memblokir semua orang dari Istana Matahari yang mendalam dan pavilion kondensasi surga. Apalagi dia belum menunjukkan kekuatan penuhnya dari awal hingga akhir. Dan dengan kata-kata Ji Tao. Peringkat Yi Zhou juga melonjak ke peringkat ke-12 di papan peringkat, di depan Ji Tao. Dalam Perang Suci ini, leluhur marsial telah menjadi karakter utama yang sebenarnya. Semua Sekte dan kekuatan lainnya telah direduksi menjadi peran pendukung. Peringkat Kiyu Singi di papan peringkat juga meningkat pesat. Dari posisi 46 yang semula, ia telah memasuki posisi ke-20, berhasil memasuki peringkat atas papan peringkat. Selain itu, Ye Yao, Wang Li, Chi Qianying, dan Wu Yan, para leluhur jenius marsial yang telah mencapai alam Sein King, juga berada di papan peringkat. Dengan bantuan alam rahasia yang terbuka di domen iblis kekacauan dan pil darah peledak suci tertinggi yang diberikan Chu Hen kepada mereka, kekuatan mereka meningkat pesat. Namun, hanya ada 50 tempat di papan peringkat, yang juga menyebabkan peringkat mereka lebih rendah di luar peringkat ke-30. Setelah melalui perang suci ini, banyak sekte dan kekuatan telah memperoleh kekuatan warisan yang diturunkan oleh para pendahulunya. Kekuatan keseluruhan para jenius di papan peringkat juga meningkat pesat. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik Sein King Rilem hanya bisa berada di peringkat terbawah papan peringkat. Adapun bagi mereka yang berada di tingkat setengah langkah dari alam Sein King dan puncak pembangkit tenaga listrik di alam kuno-kuno Orde ke-9, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendekati papan peringkat. Namun, dibandingkan dengan saat ketika hanya Qiyu Singyi yang menginjakan kaki di papan peringkat, leluhur bela diri saat ini telah melompat ribuan mil, secara langsung menjadi salah satu kekuatan paling kuat di Midland. Jumlah orang di papan peringkat juga menjadi yang terbanyak di antara semua sekte dan kekuatan. Kebangkitan marsial leluhur telah menjadi tren yang tak terelakkan. Dan nama Chu Hen juga akan bergema di seluruh benua tengah. Pada saat ini, Chu Hen dan yang lainnya telah meninggalkan domain iblis kekacauan, dan hampir melintasi separuh benua tengah berbaris menuju dataran King Su. Sial, aku hanya peringkat keempat. Peringkat mana ini? Saya harus berbicara dengannya. Di kota kecil dekat pantai barat Midland. Orang luar yang datang dari jauh sedang duduk di kedai teh di pinggir jalan. Semua orang sedang minum teh wangi sambil istirahat sejenak, mendengarkan celote orang-orang tak jauh dari situ. Menjadi peringkat keempat tidaklah buruk, menurutku itu tinggi, balas Kiao Xiaowan. Tinggi berapa? Saya menendang tempat keempat yang asli. Orang itu agak lemah. Dengan kekuatannya, peringkatnya tidak bisa setinggi itu, jadi ada juga masalah dengan peringkatmu. Diam. Berhentilah berdebat, aku sudah mendengarkanmu selama ini. Bagaimanapun, kakak Chu Hen berada di peringkat pertama, tidak ada masalah, kata Ye Yao dengan sedikit kekaguman. Baiklah-baiklah, kita bisa menantangnya kapan saja. Jika waktunya tiba, saya harus pergi ke Aola Besar. Jika saya tidak bisa menjadi yang pertama, saya akan menjadi yang kedua. Mu Feng tampak sangat tidak puas. Kalau begitu cepat pergi, pukul selagi setrika masih panas, Kiao Xiaowan terus menggoda. Apakah kamu bercanda? Kami akan mencapai dataran King Su. Saat mereka berbicara, semua orang tanpa sadar melihat ke arah menara kota. Pada saat ini, Chu Hen sedang berdiri di tembok kota dengan punggung, menatap kekejauhan ke barat. Di sana, dikelilingi pegunungan dan lembah hijau, orang bisa merasakan keindahan alam yang terasing dari dunia luar meski dari jauh. Apakah dia akan berada di sana? Mata Chu Hen sedikit menyipit, dan dia bergumam pelan. 1463 Kota Langit Tersembunyi Di dalam Istana Gubernur Kota Ayah, kami kembali. Mengapa kamu tidak keluar untuk menyambut para jenius di daftar keunggulan? Suara wanita yang nyaring terdengar dari halaman depan hingga halaman belakang. Seorang pria muda dan seorang wanita muda berjalan dengan angku melewati halaman dan menuju rumah bagian dalam. Eh, dari mana asal gadis kecil ini? Saat ini, keduanya terhenti. Mereka melihat seorang gadis kecil berusia sekitar 12 atau 13 tahun berdiri di samping sebuah pavilion di halaman. Gadis kecil itu memiliki penampilan yang lembut dan lincah. Kulitnya seputih salju, dan matanya yang cerah menatap penuh rasa ingin tahu pada pria dan wanita muda yang sedang berjalan masuk. Apakah mereka pelayan baru? Dia tidak terlihat seperti itu dari pakaiannya, pria itu berkata dengan bingung. Pakaian gadis kecil itu sama sekali tidak kalah dengan pakaian mereka. Aku tahu, wanita itu mengangkat jari telunjuknya dengan ekspresi terkejut. Dia pasti anak haram ayah. Cek, cek, cek. Aku tidak menyangka ayah kita akan menjadi orang seperti itu. Dia bahkan membesarkan anak haramnya hingga seusia ini. Omong kosong apa yang kalian berdua bicarakan. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan sikap bermartabat berjalan keluar dari halaman dalam. Ini Kingswe. Dia adalah murid yang diambil oleh Paman Sifeng di wilayah S Utara. Paman gubernur kota, seru gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang. Ayah, Zhao Kingcai juga berseru. Orang yang datang tidak lain adalah gubernur kota langit tersembunyi, Zhao Suan Xiong. Hahaha, apakah King Yi dan Kingcai yang sudah kembali? Di saat yang sama, tawa hangat terdengar dari dalam rumah. Kemudian, seorang lelaki tua yang baik hati keluar. Paman Sifeng. Mata Zhao King Yi dan Zhao Kingcai berbinar. Paman Sifeng, kamu masih di sini. Zhao Kingcai berkata sambil tersenyum. Saya ingin pergi. Ayahmu tidak akan membiarkan aku pergi jika dia memaksa. Apa yang bisa saya lakukan? Ayahku pasti mengandalkanmu untuk mengajarinya teknik jimat, kan? Bakatnya sangat buruk, dan dia tidak tahu bagaimana mempelajari apapun. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak perlu mengajarinya lagi. Sifeng Zi menyipitkan matanya dan mengelus jenggotnya. Dia berkata dengan bangga, muridku akan mengajarinya sekarang. Setelah dia selesai berbicara, Sifeng Zi melambai pada gadis kecil itu. King Sui, keduanya adalah putra dan putri tuan kota Zhao. Ini pertama kalinya kamu bertemu mereka. King Sui menyapa kakak laki-laki dan perempuan, gadis kecil itu berseru dengan patuh. Zhao King Yi dan Zhao Kingcai saling berpandangan. Jadi dia benar-benar muridmu. Apa, bukankah Chu Hen memberitahumu? Sifeng Zi bertanya. Chu Hen juga menyadari hal ini. Saat itu, untuk membantu Long Suan Suang meningkatkan batas garis keturunannya, Chu Hen mencari Sifeng Zi untuk menemaninya ke wilayah S Sungai Utara. Setelah itu, dia membawa King Sui, yang sendirian, kembali. King Sui adalah pelindung wilayah S Sungai Utara. Sejujurnya, dia adalah keturunan klan Kaisar S. Zhao King Yi dan Zhao Kingcai sama-sama menggelengkan kepala. Ini menandakan bahwa Chu Hen tidak pernah menyebutkan masalah ini. Namun, saat itu, ketika Chu Hen kembali dari wilayah S Sungai Utara, dia tepat pada waktunya untuk perang Sekte Beladiri, dan kemudian perang Suci. Dengan begitu banyak hal yang terjadi pada saat bersamaan, Chu Hen telah melupakan masalah ini. Apakah kamu berbicara tentang kakak laki-laki Chu Hen? Di mana dia? King Sui bertanya dengan lembut. Benar, di mana adik laki-laki Chu Hen? Tuan kota Zhao Suan Siong juga bertanya. Saya harus mengucapkan selamat kepadanya karena mendapatkan tempat pertama dalam daftar kehormatan. Kakak Sifeng dan saya tidak percaya hal ini benar terjadi beberapa hari terakhir ini. Zhao Suan Siong sedikit emosional. Meskipun dia selalu merasa bahwa Chu Hen bukan orang biasa, dia bahkan tidak berani berpikir bahwa suatu hari dia akan memimpin Sekte Beladiri ke puncak daftar kehormatan. Chu Hen telah pergi ke dataran King Su, Zhao Kingcai tampak sedikit kecewa saat dia menjawab. Oh, untuk apa dia pergi ke sana? Sifeng Si bertanya. Saya pikir dia sedang mencari salah satu mentornya. Mu Feng, Kiao Xiao Wan, dan yang lainnya juga telah pergi ke sana. Berita tentang ular bersayap ilahi permaisuri kegelapan dan kupu-kupu leluhur bersayap enam yang muncul dalam perang suci telah sampai ke telinga mereka. Sifeng Zi tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Saat itu, mereka telah meninggalkan negara bagian timur kemenangan bersama-sama. Kemudian, Mu Feng dan Hao Zi pergi ke wilayah iblis, sementara Han Yikuan dan Kiao Xiao Wan tetap tinggal di Pegunungan Kunci. Sementara itu, Sifeng Zi juga tinggal di kota langit tersembunyi ini. Besar, mereka semua sudah berkumpul lagi, kata Sifeng Si lega. Ayah, aku juga berhasil masuk dalam daftar kehormatan. Bukankah ayah seharusnya bangga padaku? Zhao Kincai tersenyum dengan sedikit bangga. Wajah Zhao Suan Siong penuh dengan penghinaan. Apa yang kamu banggakan? Saya sudah memeriksa daftar kehormatan lebih dari sepuluh kali, tetapi saya masih belum menemukan nama Anda. Jangan mencoba menipu saya. Itu benar, Zhao Kincai melompat ke depannya dan berkata dengan serius, daftar kehormatan akan segera disegarkan lagi. Kali ini, namaku benar-benar ada di sana. Aku berada di peringkat ke-49. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada kakak. Dengan itu, Zhao Kincai buru-buru menarik Zhao Kingyi. Kingyi, apakah yang dia katakan itu benar? Zhao Kingyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu memang benar. Apa yang telah terjadi? Melapor kepada ayah, seperti ini. Baru kemarin, Heian dari istana yang mendalam dan yang su dari pavilion pertemuan surgawi dihapus dari daftar kehormatan. Oleh karena itu, ada dua tempat kosong, dan salah satunya diambil oleh kami. Zhao Swan Xiong tercengang. Omong-omong, pertemuan istana yang mendalam dan pavilion pengumpulan surgawi selama perang suci agak tidak terduga. Istana Dewa Perang dan klan Sein Guntur hampir musnah seluruhnya. Sekte yang telah bersekutu juga tidak dapat melarikan diri dari serangan balik sekte bela diri. Pada awalnya, istana yang mendalam dan pavilion pertemuan surgawi berencana memanfaatkan kesempatan itu untuk memanfaatkan hubungan mereka dengan istana Dewa Perang. Pada akhirnya, karena campur tangan sekte Han Yun di Yizu, mereka malah menyelamatkan hidup mereka. Yizu telah memblokir kedua sekte di luar medan perang. Dengan demikian, mereka terhindar dari bencana. Kalau tidak, kedua sekte itu akan dibantai seluruhnya di platform pertempuran suci Cakrawala Tinggi. Kali ini, He Yan dan Yang Su memilih untuk mundur dari daftar kehormatan karena mereka ditakuti oleh Cu Hen. Alasannya kemungkinan besar karena mereka takut sekte bela diri akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Untuk saat ini, mereka harus mundur. Pemeringkatan daftar kehormatan pada awalnya sulit. Hanya setelah beberapa pertempuran, bahkan para jenius di daftar kehormatan telah kehilangan nyawa mereka di Chaos Dimendomain. Hanya Cu Hen saja yang telah membunuh Liu Minghong, Qin So Ye, Lei Yuan, Si Tu Xiao, Li Xiong, Qisi, Yuan E, Chen Lu, Lei Zhen, dan Mang Yuantu. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah membantai seperlima orang dalam daftar kehormatan. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Itu juga karena tindakan, tidak manusiawi, Cu Hen sehingga ada kekosongan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam daftar kehormatan. Karena ada loongan, tentu diperlukan seseorang untuk mengisinya. Tentu saja, jika seseorang menilai berdasarkan kekuatan individu, dengan basis budidaya Zhao Qingcai, itu tidak cukup untuk menempati tempat di daftar kehormatan. Namun, mengingat hal ini, tubuh suci jiwa pohon dari saudara kandung dapat saling meminjam kekuatan. Dengan kata lain, satu orang bisa menggunakan kekuatan dua orang. Berdasarkan hal tersebut, mereka memiliki kualifikasi untuk masuk daftar kehormatan. Oleh karena itu, dalam daftar kehormatan edisi terbaru, saudara-saudara Zhao berada di peringkat ke-49 bersama-sama karena batas khusus garis keturunan mereka. Setelah mendengarkan narasi keduanya, Zhao Swan Xiong sangat terkejut. Itu mungkin, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Tidak ada jalan lain. Saya mendengar bahwa peringkat tahun ini membuat bingung banyak orang. Cuhen terlalu, kejam, jadi kami tentu saja mendapat manfaat darinya. Zhao Qingcai sama sekali tidak keberatan dengan peringkat seperti itu. Toh, dia sudah sangat puas bisa masuk daftar kehormatan. Hahaha, baiklah, baiklah. Tidak peduli apa, kalian berdua telah membuatku bangga. Mulai hari ini dan seterusnya, Hidden Sky City akan mengadakan jamuan makan selama tiga hari tiga malam untuk merayakannya. Bagaimana mungkin tiga hari cukup? Apapun yang terjadi, itu akan memakan waktu setidaknya tujuh hari, bukan? Si Fengzi juga menggoda. Benar, benar, Paman Weswin terlalu benar. Kamu masih harus menyertakan Cuhen dan yang lainnya. Kalau begitu sebaiknya kita menahannya selama sebuah. bulan. Cuaca berubah, dan sembilan provinsi mengalami kekacauan. Bagi Midland, tahun ini jelas merupakan tahun yang penting. Daftar kehormatan menyambut baik perombakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, ada yang senang, ada pula yang khawatir. Istana Dewa Perang. Istana dan bangunan megah sangat megah dan tiada taranya. Banyak bangunan mengjulang tinggi berdiri di bawah sungai berbintang, di atas semua gunung. Kegelapan turun. Itu seperti cakar mimpi buruk, meluas ke seluruh penjuru dunia. Sebelum dimulainya Perang Suci, siapapun yang menyebut tiga kata, Istana Dewa Perang, pertama-tama akan memikirkan monster raksasa ini. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi dominannya di Midland. Lima Dewa Perang menguasai daftar kehormatan. Mereka menjelaskan apa artinya menjadi seorang jenius yang luar biasa. Sekarang, Istana Dewa Perang, yang seharusnya menjadi pusat perhatian, mau tidak mau tampak agak sepi dan dingin. Di Aula yang Gelap. Suasana dingin dan husuk menyelimuti Aula, dan cahaya pekat menunjukkan sedikit rasa dingin di kegelapan. Lima Raja Suci dalam daftar kehormatan. Sekarang, semuanya telah dihapus dari daftar. Hampir seribu murid jenius Istana Dewa Perang belum kembali. Ini merupakan penghinaan. Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menetes. Dalam kegelapan, terdengar suara tetesan air yang jernih. Pada saat ini, sosok yang duduk di kursi batu di bagian atas Aula tiba-tiba membuka matanya yang dingin dan suram. Mata merah darahnya yang berayun dipenuhi aura pembunuh yang kuat. Kemudian, dia tersenyum, dan senyumannya sangat aneh. Leluhur bela diri, seharusnya cukup bahagia. Selanjutnya, mereka akan menitikan air mata darah. Suasana di Aula langsung menjadi sedikit gelisah. Aku akan memberitahu dunia bahwa serangan semacam ini bahkan tidak akan melukai sehelaipun Istana Dewa Perang kita. Aku akan membuat mereka semua membayar harga yang tak tertahankan. Tapi, menurut aturan Perang Suci, kita tidak bisa membalas dendam. Seseorang di Aula menjawab. Hem, peraturan. Aturan selalu dibuat oleh orang yang kuat. Ketika leluhur bela diri dibantai, siapa yang berani menyebutkan aturan di depanku? Tiba-tiba, suhu di Aula turun tajam. Kegelapan yang tak berujung menyebar ke arah Midland seperti tangan iblis yang terus-menerus meluas menuju Midland. Bintang-bintang redup. Badai sedang melanda. Kekacauan di Midland, sepertinya belum berakhir. Sebaliknya, tampaknya ini hanyalah permulaan. 1464 Dataran Kingsu Dataran Kianmo yang tak berbatas bersilangan seperti tanah suci yang telah dilindas roda waktu selama miliaran tahun. Sungai-sungai besar dan kecil berkelok-kelok dan terjal, dan lembah-lembah indahnya seperti parit alami yang melintasi bumi. Mereka luar biasa dan menarik perhatian. Di kedalaman pegunungan, pegunungan subur dan puncak bersalju hidup berdampingan. Ada perbedaan tajam antara dua iklim yang sangat berbeda. Hal ini memberi orang rasa kedekatan yang khas dengan alam. Jadi ini dataran Kingsu. Benar-benar surga. Di puncak punggung gunung, Chuhen, Mufeng, dan yang lainnya akhirnya tiba di dataran Kingsu setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 20 hari. Ini merupakan daerah dataran tinggi dengan medan yang relatif tinggi. Langit biru dan cerah, seolah tidak ada setitik debupun. Sungai dan kolam dalam di lembah juga sangat jernih, memantulkan langit. Seolah seluruh dunia telah terbalik. Aku sangat menyukai tempat ini, mata Kiao Xiaowan penuh kegembiraan saat dia berkata dengan gembira. Klan kupu-kupu leluhur memiliki kedekatan yang kuat dengan alam, dan anggota klan mereka memiliki persyaratan yang sangat keras terhadap kondisi kehidupan. Pemandangan indah dataran Kingsu tidak kalah dengan pegunungan kunci. Dalam beberapa aspek, mereka bahkan lebih unggul dari klan Kiao Xiaowan. Ada banyak orang yang tinggal di sini, kata Long Suan Suang. Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Dari kejauhan, samar-samar mereka bisa melihat kota kuno yang terisolasi dari dunia luar di kedalaman pegunungan yang indah. Matahari pagi yang hangat menyinari kota kuno dari sudut tertentu, dan ketika bertemu dengan angin sejuk aliran pegunungan, hal itu memberi orang perasaan relaksasi dan relaksasi yang luar biasa. Namun, dataran Kingsu mencakup wilayah yang sangat luas. Apalagi ada banyak kota kuno dengan berbagai ukuran di dalamnya. Ada juga beberapa suku yang sudah lama tinggal di sini, dan tidak pernah meninggalkan tanah kuno ini selama beberapa generasi. Jika dia ingin menemukan seseorang di sini, itu akan memakan banyak waktu. Dataran Kingsu jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Saya ingin tahu apakah guru Silan masih di sini, kata Hao Xi dengan sedikit ketidakpastian. Yang lainnya juga tampak bingung. Bagaimanapun, Huang Fu King mengatakan bahwa dia telah melihat Silan dua tahun lalu. Namun, karena dia sudah ada di sini, terlepas dari apakah dia ada di sini atau tidak, dia perlu mengverifikasinya. Ayo kita berpisah, itu akan lebih cepat, usul Hao Xi. Memisahkan, tapi Han Yikuan dan saya belum pernah melihat mentor Silan, jawab Kiao Xiaowan. Sangat mudah untuk mengenalinya, dia wanita yang sangat cantik, seru Mu Feng. Yang paling mudah dikenali adalah rambut mentor Silan berwarna ungu. Rambut ungu. Kiao Xiaowan dan Han Yikuan saling memandang dengan heran. Wow, saya sangat ingin bertemu dengan mentor ini, kata Kiao Xiaowan. Lupakan, dengan kaki pendekmu berdiri di sampingnya, tidak ada yang akan memperhatikanmu sama sekali. Mu Feng mengambil kesempatan itu untuk menggodanya. Pergilah, kalau kamu bilang kakiku pendek lagi, aku akan mematahkan kakimu. Baiklah, baiklah, ayo cepat temukan dia. Ye Yao memandang Chu Han yang gelisah dan segera menghentikan mereka. Sepanjang jalan, Chu Han tidak banyak bicara. Dia khawatir apakah dia bisa menemukan Silan. Dalam situasi apa dia meninggalkan wilayah timur, dan bagaimana keadaannya sekarang. Inilah alasan yang menyusahkan Chu Han. Tidak apa-apa jika Silan ada di sini, tetapi jika dia tidak ada di sini, akan lebih sulit menemukannya di masa depan. Ayo pergi, kata Chu Han dengan suara rendah. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia melompat keluar lebih dulu. Noni, ayo pergi, Ye Yao mengikuti. Kemudian, yang lainnya pun bergegas menuju dataran hijau luas di depan mereka. Suosh, suosh, suosh. Di persimpangan jalan di depan, semua orang memilih arah dan bergerak secara terpisah. Ada terlalu banyak kota kuno di Green Plain, jadi ini adalah metode yang paling efektif. Suara mendesing. Chu Han berjalan menuju dataran dalam di depannya. Dia melihat ke bawah dari tempat yang tinggi. Desa-desa dan kota-kota kecil tersebar di jurang, lembah, dan sungai. Mereka seperti bintang yang jatuh ke dunia fana. Ketika Chu Han tiba di kota kuno pertama, penduduk di jalanan kota semua memandangnya dengan heran. Beberapa dari mereka memasang ekspresi waspada di wajah mereka. Namun, kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi ramah di wajah mereka. Tamu dari luar, aku ingin tahu apa yang membawamu ke kota Ming, milikku. Seorang lelaki tua berambut putih berjalan menuju Chu Han dengan tongkat. Aku sedang mencari seseorang, Chu Han sedikit menangkupkan tinjunya dan menjawab dengan sopan. Oh, bolehkah saya tahu siapa yang Anda cari? Saya sudah tinggal di sini selama hampir 90 tahun, dan saya mengenal hampir semua orang di kota ini. Mata Chu Han berbinar, lalu dia menjawab, namanya Silan. Dia datang ke sini sekitar dua tahun lalu. Lelaki tua itu memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dia melirik kerumunan di sekitarnya sebelum dia melihat Chu Han lagi. Kami tidak memiliki siapapun dengan nama ini di sini. Apakah Anda yakin dia datang ke kota Ming kami? Chu Han menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu dia datang ke Green Plain. Kalau begitu menurutku kamu harus bertanya di tempat lain. Dataran hijau memiliki 76 kota, 180 kota kecil, dan 300 hingga 400 desa dengan berbagai ukuran. Apakah Green Plain begitu besar? Chu Han sedikit kecewa. Benar, mungkin Anda bisa pergi ke Man City dan bertanya. Itu kota terbesar di Green Plain. Orang tua itu mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke arah Chu Han. Namun, Anda harus berhati-hati. Para penjaga di Man City tidak terlalu menerima orang luar. Terima kasih, Paman. Chu Han mengangguk penuh terima kasih. Begitu dia selesai berbicara, angin puyuh debu membubung dari tanah. Dengan suara mendesing, Chu Han menghilang dari tempatnya berdiri. Semua orang di ruangan itu terkejut. Kemana? Kemana dia pergi? Apakah aku melihat hantu di siang hari bolong? Kota Manusia Kota kuno yang dibangun dari bebatuan memberikan aura kuil kuno yang sudah ada sejak lama. Seperti yang dikatakan orang tua itu, Man City adalah kota terbesar di Green Plain. Memang benar, menara Man City sangat tinggi, dan kemegahannya bahkan melampaui ibu kota kekaisaran beberapa dinasti di dunia luar. Suasana kota masih sangat meriah. Ada kedai teh asli, kedai minuman, toko, dan lainnya. Di kedua sisi jalan, ada banyak bulu binatang berharga yang dijual. Ada juga beberapa perhiasan indah yang diukir dari tulang binatang. Orang-orang yang tinggal di dataran Kingsu semuanya mandiri, dan kota Barbarian adalah pusat perdagangan terbesar bagi populasi terapung. Berjalan di jalan Man City, Chu Han, yang merupakan orang asing, sangat mencolok. Orang-orang yang datang dan pergi meliriknya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Chu Han sempat bertanya kepada penduduk setempat, kerumunan di depannya tiba-tiba berpisah. Ditemani dengan langkah kaki yang berat, lebih dari selusin penjaga lapis baja dengan tombak di tangan mereka menghalangi jalan Chu Han. Dari mana datangnya orang Barbar ini? Beraninya dia masuk tanpa izin ke Man City. Pemimpinnya adalah seorang pria setinggi dua meter. Dia menatap Chu Han dengan mata terbuka lebar, seolah dia adalah banteng yang kuat. Barbar. Chu Han menyentuh hidungnya, agak terdiam. Sebagai perbandingan, pihak lain adalah orang Barbar, bukan? Aku sedang mencari seseorang. Mencari seseorang. Pria kekar itu melirik Chu Han dengan jijik. Tidak ada orang yang kamu cari di sini. Pergi sebelum kita marah. Pergilah. Orang asing semuanya baik. Ini benar-benar Man City dengan sekelompok orang Barbar yang tinggal di sini, kata Chu Han Sinis. Apa katamu? Hari ini, aku akan merobek lidahmu. Setelah mengatakan itu, pria kekar itu langsung mengayunkan telapak tangannya yang tebal ke arah kepala Chu Han. Aliran udara yang kuat mengalir menuju Chu Han. Orang-orang di sekitarnya diam-diam merasa kasihan pada Chu Han. Jika tamparan ini mendarat, wajah pihak lain mungkin akan terbelah. Bang, suara teredam disusul dengan lolongan seperti babi. Semua orang terkejut. Mereka melihat Chu Han masih berdiri di tempat yang sama, tetapi telapak tangan pria kekar itu bengkak. Hanya itu yang kamu punya. Bahkan tidak sekuat anak-anak, kata Chu Han sambil tersenyum. Kamu, pria kekar itu sangat marah. Dia menutupi telapak tangannya dan berteriak, turunkan dia. Cepat, jatuhkan dia. Sekelompok penjaga lapis baja di belakangnya tidak mengatakan apa-apa dan mengangkat tombak tajam di tangan mereka untuk menusuk Chu Han. Namun, Chu Han masih tidak bergerak sedikitpun. Matanya terfokus dan gelombang udara tak berbentuk menyebar ke segala arah. Ledakan. Dengan ledakan teredam yang tumpang tindih, semua penjaga merasa lengan mereka mati rasa. Sebelum mereka sempat bereaksi, semua tombak yang menusuk Chu Han hancur menjadi bubuk. Wow! Apakah ini ilmu sihir? Para penonton terkejut. Para penjaga Man City juga ketakutan. Semua orang akhirnya mengerti bahwa orang luar yang tampaknya lemah ini sebenarnya adalah seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Ya, tuanku, tolong selamatkan hidupku, pria kekar itu segera menjadi domba yang patuh. Sudut mulut Chu Han melengkung menjadi senyuman lucu. Dia berjalan mendekati pria itu dan berkata sambil tersenyum, temukan aku seseorang. Jika kamu tidak dapat menemukannya, aku akan membunuhmu. Mendengar suaranya yang dalam, pria itu begitu ketakutan hingga langsung terjatuh ke tanah. Kepalanya mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi. Ya, ya, ya. Bolehkah saya tahu siapa yang dicari tuanku? Saya akan pergi dan melapor kepada penguasa kota dan memintanya untuk mengerahkan semua penjaga di kota untuk membantu Anda menemukan orang tersebut. Chu Han terkekeh. Bawa aku ke tuan kotamu. Sekitar setengah jam kemudian. Kota manusia. Rumah tuan kota. Saya Men Siong, bawahan saya telah menyinggung tuanku, mohon maafkan dia. Setelah memahami sebab dan akibat dari masalah ini, seorang pria berusia lima puluhan dengan perawakan agak tinggi dengan sopan menyambut Chu Han ke ola. Chu Han sedikit mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak apa-apa. Bolehkah aku tahu siapa yang dicari tuanku di dataran Kingu? Segera, Chu Han menjelaskan secara singkat penampilan dan situasi silan. Tuan kota Men Siong tidak berani lalai dan segera memerintahkan. Tuanku, mohon istirahat di sini sebentar. Saya akan mengirim seseorang untuk mencari Anda. 1465. Satu detik untuk diingat. Bacaan gratis jendela pop-up yang luar biasa. Kota manusia. Kota yang tadinya damai menjadi gelisah karena kedatangan seseorang. Di aula utama istana tuan kota. Chu Han sedang duduk di kursi lebar dengan ujung jarinya mengetuk sandaran tangan dengan ringan. Dia melihat ke tanah dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Di sampingnya ada secangkir teh panas mengepul. Meskipun Chu Han tidak makan satu gigitan pun, setiap 15 menit atau lebih, akan ada seseorang yang menggantinya dengan teh panas dan makanan ringan yang lebih segar. Sekarang, ini sudah cangkir ke-11. Hampir tiga jam telah berlalu. Pada saat ini, penguasa kota, Men Siong, masuk. Sosoknya yang tinggi menunjukkan sedikit kerendahan hati. Tuanku, saya sudah mengirim orang untuk mencarinya. Saya akan memberi tahu Anda jika ada berita. Mengapa saya tidak menyiapkan kamar tamu untuk Anda beristirahat? Melihat wajah Men Siong yang sedikit cemas, Chu Han mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu, aku akan menunggu di sini. Ya, Men Siong menganggup dengan hormat. Apa kamu punya yang lainnya? Tidak. Tidak Men Siong menghindari tatapan Chu Han dan bertanya, bolehkah aku tahu dari mana asalmu? Chu Han tidak menjawab. Pada saat yang sama, dia bisa menebak apa yang dipikirkan Men Siong. Dalam tiga jam terakhir, Men Siong sebenarnya sudah datang berkali-kali. Namun, dia selalu ragu-ragu di luar pintu. King Su awalnya menjauhkan diri dari urusan duniawi dan praktis terisolasi dari dunia luar. Sebagai penguasa kota, Men Siong kemungkinan besar adalah orang terkuat di sini. Chu Han melihat sekilas kultifasi Men Siong. Alam langit yang mendalam. Alam ini hanyalah tingkat murid tingkat menengah di alam leluhur bela diri. Terlebih lagi, Men Siong sudah berusia lebih dari 50 tahun. Akan sulit baginya untuk menerobos seumur hidupnya. Tetapi melihat Chu Han tidak terlalu ingin berbicara dengannya, Men Siong tersenyum canggung. Aku tidak akan mengganggu istirahat tuanku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun saat ini, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar pintu. Kemudian, dua penjaga Men Siong memasuki ruangan. Tuan kota, ada berita. Mata Men Siong berbinar. Chu Han berdiri dari kursinya. Penampilannya yang bermartabat memancarkan rasa harapan. Di mana dia? Tuan, anak ini mengatakan bahwa orang yang Anda cari sangat mirip dengan seseorang yang dia kenal. Seorang penjaga berbalik ke samping dan menunjuk ke sosok kurus di belakangnya. Dia adalah seorang gadis berusia sekitar 10 tahun. Kulitnya agak gelap, tapi matanya cerah dan jernih. Jelas sekali, dia sedikit bingung saat ini. Chu Han menatapnya dengan bingung dan bertanya dengan suara yang dalam, Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Gadis itu mengerucutkan bibirnya dan menganggup ketakutan. Dia terlihat seperti apa? Chu Han terus bertanya. Sangat, sangat cantik, seperti peri. Dan rambut ungu, jawab yang lain dengan takut-takut. Chu Han sangat gembira. Ya, itu dia. Di mana dia? Da Dao Cheng. Dao Cheng. Chu Han tercengang. Tempat macam apa itu? Jawab Men Siong. Kota Dao adalah kota kuno terdalam di dataran King Su, Dan bagian utaranya terhubung dengan puncak bersalju gunung surgawi. Penduduk kota Dao jarang keluar, Dan mereka hanya datang ke kota manusia kami untuk menukar perbekalan. Saya, aku akan mengirim seseorang ke kota Dao segera untuk mengundang Tuan itu kemari. Tidak dibutuhkan. Aku akan pergi sendiri. Chu Han langsung menolak, Lalu dia bertanya kepada gadis itu, Kamu tahu cara pergi ke kota Dao, kan? Gadis itu mengangguk. Nenekku berasal dari kota Dao. Sangat bagus. Kami akan segera berangkat. Men Siong bingung ketika dia mendengar bahwa Chu Han akan pergi, Dan dia tergagap, Tuhan, ini sudah larut. Mengapa kamu tidak kembali besok? Anggaplah ini sebagai tanda terima kasihku. Sebelum Men Siong selesai berbicara, Chu Han membalik tangannya dan memberikan sebuah kotak kayu kepadanya. Ini, Men Siong tercengang. Sesuatu yang dapat membantumu menerobos ke alam kuno. Begitu dia selesai berbicara, Chu Han meletakkan kotak kayu itu di tangan Men Siong, Dan dia tidak menunggu Men Siong mengatakan apapun sebelum dia mengambil tangan gadis itu dan meninggalkan Aula. Men Siong membuka kotak kayu itu dengan tangan gemetar. Wuss. Seiring dengan fluktuasi ruang yang intens, Sebuah pil yang bersinar dengan cahaya merah memasuki matanya. Uap merah darah yang pekat berputar di sekitarnya, Dan tidak membiarkan energi roh pil keluar sedikitpun. Mata Men Siong terbuka lebar, Dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini, 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 Adalah pil darah peledak suci tertinggi yang legendaris. Dia begitu bersemangat hingga tangannya gemetar. Ini adalah harta karun kelas atas yang bahkan bisa digunakan oleh pembangkit tenaga listrik St. King Rilem. Alam kuno. Itu sangat mudah. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuhan. Jika Anda memiliki permintaan di masa depan, Saya, Men Siong, pasti akan mempertaruhkan nyawa saya. Titik. Titik. Saat ini, Chu Hen dan gadis itu telah tiba di luar gerbang kota. Kota Dao sangat jauh dari sini. Kita harus menaiki kereta elang sepanjang hari untuk sampai ke sana. Gadis itu mengedipkan matanya yang besar saat dia meninggalkan istana Tuhan Kota. Dia tidak tampak begitu takut. Lagi pula, dibandingkan dengan pria jangkung dan kasar, Penampilan tampan Chu Hen lebih tidak berbahaya. Kereta elang. Chu Hen sedikit terkejut. Ya, kami memiliki Snow Eagle yang sangat besar di sini. Ia dapat membawa kita ke angkasa, dan sangat cepat. Kalau tidak, kami perlu waktu berhari-hari untuk sampai ke sana dengan berjalan kaki. Chu Hen merasa geli. Dia melingkarkan lengannya di bahu gadis itu dan menariknya ke dalam pelukannya. Lalu, dia bertanya, ke arah manakah kota Dao itu? Di sana, gadis itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Apa kamu yakin? Iya, aku sering ke rumah nenekku. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Titik. Kota Dao. Ini adalah kota pegunungan yang sangat indah. Di luar kota, ada banyak jalan setapak, dan ladang emas sama indahnya dengan lautan emas. Bunga gunung ada di mana-mana, sapi dan domba bernyanyi. Di kedalaman pegunungan, puncak bersalju putih itu seperti gunung suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Ketika Chou Hen mendarat di tanah, gadis di sampingnya hampir ketakutan. Ini? Ini? Ini kota Dao. Dia begitu linglung sehingga dia tidak bisa membedakan kenyataan dari kenyataan. Saya bertanya padamu, apakah ini kota Dao? Chou Hen bertanya. Dia menatap Chou Hen dengan tatapan kosong. Kakak, apakah kamu seorang dewa? Itu sebabnya kamu datang untuk mencari kakak perih, kan? Chou Hen tidak menganggapnya lucu dan mengusap kepalanya. Kalau begitu kamu harus memberitahuku di mana kakak perih berada. Di bawah gunung bersalju di sana, kakak perih merawat orang-orang di sana setiap hari. Kaki nenek selalu lemah, dan kakak perilah yang menyembuhkan mereka. Chou Hen sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia merasakan urgensi. Mengerti? Terima kasih. Kamu harus segera pergi dan mencari nenekmu. Jika Anda memiliki masalah di Men City di masa depan, carilah Men Siong. Dia akan membantumu. Iya, gubernur Men Siong biasanya sangat galak, tapi menurutku dia sepertinya sangat takut padamu. Chou Hen tersenyum dan menepuk pundak gadis itu. Pergi. Oke, selamat tinggal kakak. Setelah itu, gadis kecil itu bertemu dengan Dao Cheng dengan mudah. Sementara itu, mata Chou Hen berangsur-angsur menjadi dalam. Dia memandang ke puncak gunung bersalju dengan ekspresi harapan di matanya. Setelah beberapa saat, Chou Hen muncul di pegunungan di bawah gunung bersalju yang disebutkan gadis itu. Di gunung, bunganya seperti brokat. Di kaki gunung, lembah tersebut membentuk sebuah sungai. Di luar kota, sawah emas. Di dalam kota, kuil kuno sudah sangat tua. Di sini, angin pegunungan yang menyegarkan dan hangatnya cahaya kota kuno bisa dirasakan. Berjalan di sepanjang jalan pegunungan yang berkelok-kelok, tidak butuh waktu lama sebelum sebuah halaman perlahan mulai terlihat. Halamannya tidak besar, tapi sangat elegan. Ada sebuah rumah indah yang dibangun di dalamnya, dan ada tanaman bonsai di halamannya. Itu memiliki keanggunan dan kesegaran sederhana. Saat ini, ada tujuh hingga delapan orang yang mengantri di luar halaman. Ada juga orang yang keluar dari dalam. Seperti yang diharapkan dari Tuan Kotasi, keterampilan medisnya luar biasa. Tanganku tidak sakit sama sekali. Tujuh tua, kenapa kamu ada di sini? Saya pergi berburu di gunung pada siang hari dan digigit macan tutul. Saya pikir tangan saya akan lumpuh, tetapi saya tidak menyangka Tuan Kotasi akan mengobatinya begitu cepat. Lihat, saya bahkan tidak bisa bergerak sebelumnya, tapi sekarang aku baik-baik saja. Hahaha, itu semua berkat Tuan Kotasi. Dia telah memecahkan begitu banyak masalah di Kota Dao selama dua tahun ini. Ya, Tuan Kotasi cantik dan baik hati. Dia jelas merupakan bintang keberuntungan yang dikirimkan surga kepada kita. Mendengarkan percakapan mereka, Chuhen berjalan dengan mantap ke halaman berpagar. Di antrian paling depan, di bagian dalam meja panjang, ada sesosok cantik nan anggun duduk di kursi kayu. Dia tidak memiliki jejak duniawi. Di depannya duduk seorang anak laki-laki berusia tujuh hingga delapan tahun. Anak laki-laki itu tampak lesu, matanya merah, dan terlihat jelas bahwa dia sedang tidak enak badan. Tuan Kotasi, bagaimana kabar Ergoku? Di samping anak laki-laki itu ada seorang wanita yang belum genap berusia 30 tahun. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Dia melepaskan jari-jari putihnya dari pergelangan tangan anak laki-laki itu, dan senyuman di wajahnya seperti bunga sakura di hari bersalju. Dia cantik dan membuat jantung seseorang berdebar. Dia baik-baik saja, dia baru saja makan sesuatu yang tidak enak. Saat kita kembali, rebus ini dalam air panas dan biarkan dia meminumnya. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil ramuan obat yang dibungkus dari meja di sampingnya dan memberikannya padanya. Wanita itu menghela nafas lega dan berterima kasih padanya, Terima kasih Tuan Kotasi, terima kasih Tuan Kotasi. Anak laki-laki itu berkata dengan suara kekanak-kanakan, Terima kasih, saudari Tuan Kotasi. Waktu sama sekali tidak meninggalkan bekas apapun di tubuhnya. Dia persis sama seperti ketika dia berada di dinasti Saint Star. Matanya bagaikan air musim gugur yang jernih, kulitnya seputih salju, Dan rambut umuhnya yang unik membuatnya tampak seperti peri yang telah terlupakan di dunia manusia. Melihat sisi wajahnya yang cantik dan bergerak, mata Cuhan sedikit memerah. Guru dan teman. Orang yang merawatnya seperti kakak perempuan akhirnya muncul di hadapannya. Dan, pada saat ini, Silan sepertinya merasakan sepasang mata membara menatapnya. Dia tanpa sadar menoleh. Dalam sekejap, dua pasang mata yang sudah lama tidak bertemu itu berbenturan. Seperti gelembung yang pecah. Hal itu menyebabkan riak di hatinya. Wajah Silan tidak bisa tidak berubah. Shok, kaget dan tidak percaya. Lalu, ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. 1466. Terkejut. Kejutan, ketidakpercayaan, dan kegembiraan yang luar biasa muncul di wajah cantik Silan. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Segala sesuatu di sekitar mereka sepertinya telah dilupakan. Tuan Kotasi, bisakah kamu melihat bahuku? Beberapa hari ini mulai terasa sakit lagi. Suara seorang wanita tua memutuskan kontak mata mereka. Oh, oke. Silan buru-buru sadar kembali. Dia memberi isyarat agar wanita tua itu duduk, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chou Hen. Chou Hen tersenyum dan menunjuk ke kakinya. Dia menyuruhnya untuk sibuk dan dia akan menunggunya di sini. Silan menganggup dan mulai merawat bahu wanita tua itu. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, keduanya menjadi begitu dekat. Melihat pasien dalam antrian, Chou Hen tidak segera mengganggu mereka. Dia dengan santai menemukan tempat duduk di halaman dan duduk, menatap Silan dengan tenang. Waktu berlalu menit demi menit. Jumlah pasien yang mengantri semakin sedikit. Matahari berangsur-angsur bergerak ke arah barat, dan awan matahari terbenam yang membaras serta puncak bersalju putih membentuk pemandangan yang sangat indah dan spektakuler. Terima kasih, Tuan Kotasi. Pinggang lamaku jauh lebih rileks sekarang. Pasien terakhir adalah seorang lelaki tua berusia delapan puluhan. Dia mengucapkan terima kasih padanya. Kemudian, dia berkata, Tuan Kotasi pasti sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Apa? Silan memandangnya dengan bingung. He he, aku melihatmu tersenyum sepanjang sore. Itu pasti seseorang yang penting, bukan? Orang tua itu tersenyum ramah. Silan tersenyum tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia memandang Cuhan yang telah menunggunya sepanjang sore, lalu mengangguk pada lelaki tua itu. Sepertinya dia adalah seseorang yang penting. Tuan Kotasi, kamu adalah orang yang baik. Langit akan memberkatimu. Kemudian, lelaki tua itu memegang tongkatnya dan meninggalkan halaman sambil tersenyum ramah. Melihat semua orang telah pergi, Cuhan berdiri dan berjalan ke depan. Silan juga meninggalkan tempat duduknya dan berjalan ke arahnya. Kamu tidak berubah sama sekali, kata Cuhan. Mata silan tampak dipenuhi lautan bintang yang luas saat dia menatap pemuda di hadapannya, yang sudah tidak dewasa lagi dan kini memancarkan aura yang mengesankan. Tangannya yang seperti batu giyok dengan lembut menyapu wajah tampan Cuhan saat dia menghela nafas dengan emosi. Kamu sudah dewasa, dan kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Cuhan sedikit menundukkan kepalanya. Saat dia mendengarkan kata-kata lembut dan perhatian pihak lain, jejak kehangatan melonjak di hatinya. Namun, banyak juga keraguan. Mentor, kenapa kamu ada di sini? Saat itu, saya mencari anda kemana-mana di negara bagian Kemenangan Timur. Silan sedikit memiringkan kepalanya untuk menghindari tatapan Cuhan. Dia menggelengkan kepalanya dan menarik pergelangan tangan Cuhan, berkata, jangan hanya berdiri di sana, ayo duduk di sini. Sambil berbicara, dia menuangkan secangkir teh panas dari dalam rumah. Ini daun teh yang hanya bisa ditemukan di Daocheng. Cepat, cobalah. Mata Silan bersinar karena kelembutan. Dia tampak lembut dan menawan-melawan matahari terbenam. Bagaimana kamu menemukan jalan ke sini? Jangan bilang kamu sudah melihat Putri Huangfu. Iya, Cuhan menyesap teh yang mengeluarkan aroma menyegarkan. Jika dia tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak akan tahu di mana menemukanmu. Aku minta maaf telah merepotkanmu, kata Silan meminta maaf. Jangan katakan itu, Cuhan menggelengkan kepalanya. Saat itu, ketika aku meninggalkan negara Kemenangan Timur dan datang ke Midland, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Untungnya, kamu ada di sini. Selama ini, kamu pasti sangat menderita, kan? Silan berkata dengan lembut. Dari tubuh Cuhan, dia bisa melihat bahwa dia berbeda dari sebelumnya. Entah itu aura yang dia pancarkan atau temperamen yang dia pancarkan, seolah-olah dia telah mengalami perubahan hidup yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, cukup bagus, kata Cuhan sambil tersenyum. Cepat, ceritakan padaku apa yang terjadi selama ini. Kemudian, keduanya duduk berdampingan dan mengobrol lama. Cuhan menceritakan semua yang terjadi setelah mereka berdua berpisah di Dinasti Bintang Suci. Silan mendengarkannya dengan sangat serius. Terutama ketika dia mendengar tentang beberapa situasi berbahaya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan terlihat gugup. Tentu saja, terhadap beberapa adegan berbahaya, Cuhan hanya mengabaikannya. Dia tidak mengatakannya secara detail. Meski begitu, Silan mau tidak mau merasa kasihan atas apa yang telah dia lalui selama ini. Aku tidak menyangka kamu akan menghadapi banyak hal. Silan mengatupkan jari-jarinya dan mendesah pelan. Dia mengangkat matanya yang indah dan berkata, Untungnya, kamu masih sehat. Cuhan tersenyum. Bagaimana denganmu, Guru? Sepertinya aku pernah mendengar orang lain memanggilmu, Kastelan. Apakah Anda kembali ke sini untuk mewarisi posisi Kastelan? Silan merasa geli. Apa maksudmu mewarisi posisi Kastelan? Bukankah kita berasal dari tempat yang sama? Itulah kenapa menurutku ini aneh. Seperti ini, tidak lama setelah kamu pergi ke Gunung Kunliu, Berita tentang dibukanya surga kehancuran kuno datang dari negara kemenangan timur. Setelah itu, Silan secara kasar menggambarkan apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Setelah mereka berpisah di dinasti Bintang Suci. Sebagai, Master Sekte Baru, Chu Hen mengikuti Kin, Ki, Su, dan Hua ke Gunung Kunliu sementara Silan tinggal di Sekte Seribu Bangau. Tidak lama kemudian, surga kehancuran kuno terbuka. Untuk memperluas kekuatannya, Sekte Saozong dari negara kemenangan timur memilih untuk merekrut murid di negara seratus bangsa. Silan, Sekte Seribu Bangau, dan banyak murid dengan bakat alami yang lebih baik direkrut ke dalam Sekte Langit. Kemudian, karena berbagai alasan, Silan meninggalkan Sekte Langit sebelum menuju ke surga kehancuran kuno, dan dia tidak pergi ke sana. Setelah meninggalkan Sekte Langit, Silan tidak tahu kemana harus pergi. Dia ingin kembali ke Sekte Seribu Bangau. Namun, pada akhirnya, dia terhanyut tanpa tujuan, dan akhirnya, dia secara tidak sengaja sampai di Midland. Pada saat itu, saya tidak tahu harus pergi kemana. Saya terus berjalan sampai saya bahkan tidak tahu di mana saya berada. Kemudian, saya tidak sengaja datang ke kota Dao. Saya jatuh cinta dengan tempat ini pada pandangan pertama. Jadi saya memutuskan untuk tinggal di sini sebentar. Saya tidak menyangka akan tinggal di sini selama dua tahun. Kingsu awalnya adalah surga. Adapun Daocheng, itu adalah surga di tengah dunia. Di sini, ia ditemani matahari terbit dan terbenam setiap hari. Meski dia kesepian, hatinya damai. Ketika Silan pertama kali datang ke sini, dia dikejutkan oleh orang-orang di kota Dao. Dengan keterampilan medisnya yang luar biasa, Silan secara bertahap dihormati oleh masyarakat kota Dao. Kemudian, dia terpilih sebagai penguasa kota oleh penduduk kota Dao. Kota Dao tidak besar, dan populasinya tidak besar. Namun, orang-orang yang tinggal di sini semuanya sederhana dan baik hati. Saya sangat menyukai tempat ini. Melihat awan di malam hari, Silan berbicara dengan suara lembut. Sebelum mereka menyadarinya, langit telah menjadi gelap. Keduanya mengobrol hingga malam tiba. Di kaki gunung, api unggun sudah dinyalakan. Usai makan malam, orang-orang berkumpul mengelilingi api unggun, menabu genderang, bermain seruling, menyanyi, dan menari. Mengapa kamu tidak pergi ke gunung Kun Liu untuk mencariku? Chu Hen bertanya. Silan sedikit mengerucutkan bibir merahnya dan sedikit menundukkan kepalanya. Nyanyian di kaki gunung semakin jelas. Silan lalu berkata, apakah kamu ingin melihatku menari? Eh, Chu Hen terkejut. Saya sudah berada di sini selama dua tahun. Setiap malam, penduduk kota Dao menari di sekitar api unggun. Saya telah belajar sedikit. Chu Hen tersenyum dan menyentuh hidungnya, lalu mengangguk. Tentu. Aku tidak pandai menari, jangan tertawakan aku. Aku tidak akan melakukannya. Setelah itu, Silan berdiri dan berjalan ke depan. Ia berhenti sejenak, lalu mulai menari mengikuti suara gendang dan seruling yang datang dari kaki gunung. Bintang-bintang di langit bagaikan berlian yang menghiasi langit. Di bawah sinar bulan yang cerah, tarian Silan lincah seperti kupu-kupu, seperti peri di bawah sinar bulan. Chu Hen memperhatikan dengan tenang sambil tersenyum. Lambat laun, Chu Hen sepertinya tidak memperhatikan musik di kaki gunung. Di matanya, hanya ada sosok anggun yang menari di bawah sinar bulan. Dia tidak tahu apakah tarian Silan bagus atau tidak. Namun ada sesuatu yang seolah meleleh di hatinya, berputar-putar, menyentuh hati sanubarinya. Silan berjingkat di tanah dan melihat ke belakang sambil tersenyum tipis. Itu seperti angin pegunungan yang melewati ruang kerja, seperti cahaya kota kuno yang menyinari ambang jendela. Pada saat ini, Chu Hen sedang mabuk berat. Tiba-tiba, kaki Silan menginjak rikil. Batunya tidak besar, tapi ujung-ujungnya mengarah ke atas. Silan, yang tidak menyadarinya, tiba-tiba merasakan kakinya tergelincir, dan kemudian seluruh tubuhnya miring ke bawah. Hati-hati, Chu Hen terkejut. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menghilang kekejauhan. Wow! Dengan sedikit gemetar, Silan hanya merasakan lengan yang kuat melingkari punggungnya, dan kemudian aura hangat menyelimuti dirinya. Di bawah langit malam yang indah, Silan dengan lembut berbaring dilekukan lengan Chu Hen. Tatapan mereka bertemu dalam jarak dekat. Di mata mereka, tidak ada bintang, juga tidak ada lautan luas. Yang ada hanya wajah masing-masing. Segala sesuatu di sekitar mereka sepertinya terdiam. Waktu dan ruang seakan berhenti bergerak. Mereka bahkan bisa merasakan nafas dan detak jantung satu sama lain. 1467 Bintang-bintang menghiasi langit, dan bulan bersinar seperti cermin. Puncak yang tertutup salju di kejauhan seperti dewa yang menghubungkan galaksi sembilan surga. Di bawah pemandangan malam yang indah, di depan rumah, di halaman, Silan bersandar di lengan Chu Hen. Wajah mereka sangat dekat, dan mereka dapat dengan jelas merasakan nafas satu sama lain. Aroma samar tubuh Silan menyerbu hidung Chu Hen. Matanya, yang menatapnya, tampak bersinar seperti bintang. Mata yang jernih seperti air musim gugur, hidung yang halus dan tinggi, dan bibir ceri yang kecil dan menawan. Melihat wajah cantik yang menakjubkan di depannya, Chu Hen sedikit linglung. Dia hanya bisa bergumam, guru, hati-hati. Jari-jari Silan yang seperti batu giyok dengan ringan menggenggam lengan bajunya, dan bibir merahnya terbuka sedikit, aku hanya terpeleset, aku tidak akan jatuh. Tidak peduli apapun, Silan memiliki tingkat kultivasi tertentu, dan sebuah batu kecil tidak cukup untuk membuatnya tersandung. Tuan Kota, pada saat ini, sebuah suara yang jelas tiba-tiba datang dari luar halaman. Bagaikan sebuah batu yang memecah suasana mimpi. Deburan ombak memecah riak-riak. Chu Hen terkejut, seolah dia baru saja bangun dari mimpi. Dia buru-buru membantu Silan berdiri, lalu melepaskan bahunya. Silan juga tampak bingung, dan pipinya sedikit merah, saat dia tanpa sadar berbalik ke samping. Tuan Kota, seseorang sedang mencarimu. Pada saat ini, seorang gadis lembut yang tampak berusia 15 atau 16 tahun berjalan ke halaman dengan keranjang di punggungnya. Ketika dia melihat Chu Hen berdiri bersama Silan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini. Mantan muridku di wilayah timur, Silan buru-buru memperkenalkan, dan kemudian berkata kepada Chu Hen, ini adalah Ah Ying, seorang murid yang belajar kedokteran dariku. Dia pergi memetik tanaman obat hari ini, jadi dia tidak akan melakukannya. Berada di sini pada sore hari. Chu Hen mengangguk. Di saat yang sama, suara langkah kaki yang berantakan terdengar dari belakang Ah Ying. Dan itu diiringi oleh suara yang familiar. Setelah mencari selama sehari, akhirnya saya menemukannya. Itu pasti mentor Silan. Kalau tidak, usaha kita akan sia-sia. Aku tidak tahu kemana Chu Hen lari. Dia juga tidak meninggalkan sinyal apapun kepada kita. Saat dia berbicara, Mu Feng, Hao Zi, Long Suan Suang, dan Ye Yao berjalan ke pintu masuk halaman. F-Cek, kamu di sini. Bos, Mu Feng langsung kaget dengan Chu Hen yang ada di depannya. Mentor Silan. Mata Hao Zi dan Ye Yao juga berbinar saat mereka berseru dengan semangat. Melihat begitu banyak wajah yang familiar, Silan juga terkejut. Kalian juga di sini. Chu Hen kemudian menjelaskan, ya, mereka ikut dengan saya. Saya tidak punya waktu untuk memberi tahu Anda. Cek-cek-cek, mentor Silan masih sangat cantik. Kamu tidak berubah sama sekali. Mu Feng berjalan maju dan menyapanya. Dia memang sangat cantik. Tidak heran Chu Hen bahkan tidak kembali ke sekte dan datang ke sini lebih dulu. Kiao Xiaowan tidak bisa tidak memuji. He he, bagaimana kabarnya? Kakinya pendek. Apakah kamu merasa malu sekarang? Kata Mu Feng dengan bangga. Cek, tidak ada yang akan mengira Anda bisu jika Anda tidak berbicara. Kiao Xiaowan memutar matanya. Keduanya, Silan melihat Kiao Xiaowan dan Han Yikuan, dua wajah yang asing. Mereka semua adalah temanku, kata Chu Hen sambil sedikit tersenyum. Saya Han Yikuan. Salam, mentor Silan. Saya Kiao Xiaowan. Silan menganggup dengan sopan. Halo, saya Silan. Kemudian, Ye Yao dan Long Suan Suang juga maju untuk menyambut mereka. Ah Ying sedikit terkejut. Sudah lama tidak ada banyak tamu di Daocheng. Kalian belum makan malam kan? Menginaplah di kota malam ini. Makan malam. Beberapa dari mereka saling memandang dan tersenyum. Dengan budidaya mereka, mereka tidak membutuhkan makanan apapun. Namun, karena mereka sangat bahagia hari ini, mereka dapat minum beberapa gelas anggur lagi. Gubernur, Anda tidak akan tinggal di sini hari ini, kan? Kamu bisa pergi ke kota bersama kami, Ah Ying menoleh ke Silan dan berkata. Meskipun Silan dianggap sebagai gubernur oleh penduduk desa Daocheng, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai gubernur kota. Selama dua tahun terakhir, dia tinggal di sini. Dia ragu-ragu sejenak dan melirik cuhen sebelum dia menganggup pada yang lain. Oke. Baiklah, aku akan meminta seseorang menyiapkan makanan dan anggur. Ah Ying bahkan lupa meletakkan keranjang anyaman dan berlari menuruni gunung dengan penuh semangat. Anak ini lucu sekali, Mu Feng berkata sambil tersenyum. Dasar binatang buas, kamu bahkan tidak akan membiarkan seorang gadis kecil pergi, umpat kiao siaowan. Sudut mata Mu Feng bergerak-gerak, dan dia menjawab, kamu gila. Dia kemudian bertanya pada Silan dengan rasa ingin tahu, Mentor Silan, saya mendengar dari Ah Ying bahwa Anda telah melakukan praktik kedokteran di sini. Iya, ketika saya berada di Sekte Seribu Bangau, saya kebanyakan menjalankan misi dukungan medis. Jadi begitu, sungguh tidak mudah menemukanmu, Mu Feng memandang Cu Hen dengan makna yang dalam di matanya saat dia berkata. Setelah itu, semua orang mengobrol sambil berjalan menuruni gunung menuju kota. Meskipun merupakan kuil kuno paling terpencil di dataran Kingsu, penduduk Daocheng sangat ramah. Mereka semakin antusias ketika mendengar bahwa Daocheng adalah teman Silan. Segala macam makanan lesat yang biasanya enggan mereka bawa disajikan di meja besar di halaman. Bahkan anggur berkualitas yang diseduh di rumah mereka memiliki aroma kuat yang belum pernah terlihat di dunia luar. Setelah tiga putaran anggur, meja itu dipenuhi tawa yang sudah lama tidak terdengar. Di bawah hangatnya anggur lembut Daocheng, semua orang merasa sedikit mabuk, yang merupakan pemandangan langka. Orang-orang yang telah bepergian selama berhari-hari tertidur di bawah pengaruh anggur. Namun, di negeri asing di mana burung berkicau dan pegunungan sepi, ada dua orang yang tidak bisa tidur sepanjang malam. Rumah gubernur tidak besar. Pakaian mereka tidak mewah. Namun, itu antik. Bulan terbit di atas dahan, dan cahaya bulan keperakan menyinari paviliun tepi sungai di bawah bebatuan. Di paviliun, silan, yang mengenakan gaun malam putih, bersandar di pagar bangku. Rambut ungu lembutnya mencapai pinggangnya, dan matanya berkabut serta mempesona yang tak terlukiskan. Guru, hati-hati. Adegan yang baru saja terjadi muncul di benaknya. Kemunculannya yang tiba-tiba, saat mata mereka bertemu, dan ujung hidung mereka hampir bersentuhan. Semua ini tanpa ampun mengganggu mimpinya. Pada saat yang sama, Cuhan berdiri di depan jendela yang terbuka di ruang samping dengan tangan di belakang punggung. Dia diam-diam melihat bayangan pagar di luar jendela. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tidak ada yang tahu apa yang menyentuh hatinya. Jadi, dia tidak bisa tertidur lama di malam yang sunyi ini. Aku khawatir aku sudah gila. Setelah hening lama, Cuhan bergumam dengan suara rendah. Saat Cuhan menutup jendela, matanya tidak bisa menahan gemetar. Ada sedikit fluktuasi energi di udara yang tak terlihat. Aura ini adalah. Sudut matanya sedikit tenggelam. Kemudian, sebuah bayangan melintas. Jendelanya bergetar sedikit, dan Cuhan segera menghilang dari kamar. Di menara Daocheng. Tidak ada seorang pun di sekitar. Suasananya tenang. Bulan cerah menemani langit, dan bintang-bintang tampak cerah dan terang. Aduh! Cuhan terus mendarat di sini, dan matanya menyapu sekeliling menara. Kemudian, di bawah sinar bulan yang terang, berdiri sesosok tubuh kurus yang memancarkan aura jahat yang tak terbatas. Sosok itu mengenakan mantel bulu cerpelai ungu dengan kerah bulu rubah putih di bahunya. Rambut hitam panjangnya seanggun salju, dan wajahnya tampan dan mempesona. Dilihat dari sisi wajahnya, sudut matanya sipit dan menawan. Dia jelas laki-laki, tapi dia memiliki wajah yang bahkan wanita pun akan merasa malu. Ada temperamen dingin bawaan di tubuhnya. Kesombongan bawaan, dan aura terlepas. Hanya dengan melihatnya, dunia dapat benar-benar memverifikasi kalimat itu. Pria itu seperti batu giyok, dan pria itu tak tertandingi di dunia. Cuhan mengepalkan tangannya dan bergumam pelan, rubah Green Hill, Jun. Jiange. 1468. Rubah perbukitan hijau, Jun Jiange. Melihat sosok iblis, liar, dan sombong yang berdiri di atas tembok kota dengan aura dingin, sudut mata Cuhan sedikit membeku dan rasa takjub muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, tatapan Jun Jiange menyapu ke arah Cuhan dan dia sedikit mengangguk sebagai isyarat. Cuhan tanpa sadar berjalan ke depan, dan dengan sopan menganggukkan kepalanya. Selamat, telah mencapai puncak daftar kehormatan. Kecepatan pertumbuhanmu melebihi ekspektasiku, kata Jun Jiange lembut. Suaranya tenang dan tenang, tanpa banyak emosi. Dibandingkan dengan yang lain, dia terkejut dengan hasil pertarungan daftar kehormatan tahun ini, tapi dia juga merasa itu masuk akal. Menurutnya, hanya masalah waktu sebelum Cuhan mencapai puncak. Tidak peduli seberapa kuat tubuh suci di hutan belantara tandus milik Mang Yuantu, ia masih belum bisa menandingi garis keturunan mata iblis, salah satu dari sepuluh badan suci terkuat. Cuhan tersenyum. Apakah kamu di sini untuk Mu Feng? Sekarang, identitas Mu Feng sangat berbeda dari sebelumnya. Dia, yang memiliki garis keturunan kaisar iblis, jelas merupakan orang yang sangat penting bagi wilayah iblis. Setelah perang suci berakhir, dia seharusnya kembali ke wilayah iblis, tapi dia malah menemani Cuhan ke sini. Wilayah iblis pasti khawatir, jadi mereka mengirim rubah perbukitan hijau. Namun, Jun Jiangye menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Saya tidak mendengarkan wilayah iblis. Oh, Cuhan tercengang. Kamu di sini bukan untuk Mu Feng. Bagaimanapun, Cuhan tidak bisa memikirkan alasan lain. Aku baru saja lewat, dan kebetulan aku merasakan auramu. Lewat. Cuhan bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak bisa tidak merasa bahwa itu adalah suatu kebetulan. Jun Jiangye melanjutkan, saya selalu mencari anggota klan saya. Cuhan mengepalkan tangannya dengan ringan. Dia sudah lama mendengar rumor bahwa klan Green Hill telah dimusnahkan bertahun-tahun yang lalu. Jumlah rubah Green Hill sangat sedikit dan jarang. Selama bertahun-tahun, hanya Jun Jiangye, seekor rubah bukit hijau, yang muncul di dunia. Bukankah mereka sudah? Cuhan bertanya dengan suara yang dalam. Jun Jiangye mengangguk, matanya yang biru kehijauan menatap bulan terang yang tergantung di langit. Di balik bulan yang cerah, tampak ada siluet ilusi rubah Cian yang berkedip-kedip. Mereka semua mati, ada sedikit kesedihan dalam suaranya. Kemudian, Jun Jiangye berbalik untuk melihat Cuhan dan melanjutkan, Tetapi kami, roh bukit hijau, sangat istimewa. Bahkan jika kami binasa, jiwa rubah bukit hijau dapat melekat pada manusia yang bereinkarnasi dan memperoleh sebuah hidup baru. Yang perlu saya lakukan adalah menemukan mereka dan membangkitkan jiwa King Kiyu di dalam diri mereka. Mendengar narasi pihak lain, Cuhan sangat terkejut. Dia tidak menyangka rubah bukit hijau memiliki kekuatan mistis seperti itu. Bagaimana jika dia tidak bangun? Cuhan bertanya dengan santai. Jika tidak dapat dibangunkan, maka jiwa King Kiyu yang telah melekat pada manusia akan lenyap selamanya dan akhirnya kembali ke ketiadaan. Roh reinkarnasi dari pegunungan hijau seharusnya memiliki ciri yang berbeda dari orang biasa, bukan? Sulit untuk mengatakannya. Jun Jiangye menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimanapun, itu adalah sisa jiwa yang telah melekat pada manusia, jadi sebagian besar masih terlihat seperti manusia. Dia berhenti, lalu membalikkan telapak tangannya, dan benda seperti ketel muncul di tangan Jun Jiangye. Cuhan mengangkat ke lopak matanya dan memusatkan perhatiannya pada hal itu. Di dalam benda mirip ketel itu, sebenarnya ada manik biru seukuran kepalan tangan. Struktur internal manik biru itu sangat aneh dan indah. Itu seperti bintang yang indah. Setelah diperiksa lebih dekat, bagian dalam manik biru itu tampak berisi dunia mimpi, dengan garis-garis hantu putih bergerak bola balik di dalamnya. Bentuk hantu itu seperti rubah yang aneh. Apa isinya? Cuhan sedikit mengernyit. Jiwa rubah Bukit Hijau, jawab Jun Jiangye. Jiwa rubah Bukit Hijau. Cuhan bahkan lebih heran. Ini adalah diok penjaga jiwa yang ditinggalkan oleh Raja Klan Bukit Hijau. Selama bertahun-tahun, aku telah mengumpulkan jiwa anggota klanku yang tertinggal di dunia. Suatu hari, ketika aku menemukan rubah raja, aku akan bisa membangkitkan semua anggota klanku. Mata Jun Jiangye bersinar dengan harapan. Soul Guard Jade, biru ini membawa misi dan harapannya. Pada saat ini, hati Cuhan dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Ria yang sangat menyendiri di depannya ini memikul tanggung jawab yang luar biasa. Misi seribu tahun. Sebuah perjalanan yang panjang dan sulit. Berkeliaran sendirian selama bertahun-tahun hanya untuk menemukan anggota klannya yang tersesat di luar. Cuhan melihat temperamen paling mulia di pihak lain. Denganmu di sini, roh rubah Bukit Hijau tidak akan berkeliaran selamanya, kata Cuhan dengan sungguh-sungguh. Mata pirus Jun Jiangye tampak bersinar dengan cahaya aneh. Segera setelah itu, dia menggantungkan, Soul Guardian Jade, di pinggangnya, membuatnya terlihat seperti pot anggur yang aneh. Jadi, kamu melewati dataran Kingsu untuk mencari klanmu yang hilang. Kupikir kamu datang untuk Mu Feng, kata Cuhan sambil tersenyum. Mata Jun Jiangye menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara rendah, dataran Kingsu. Ada anggota klanku. Oh, mata Cuhan berbinar, di mana? Jun Jiangye menggelengkan kepalanya, aku belum tahu, tapi, jiwa penjaga jiwa, telah bereaksi, tapi reaksinya tidak kuat, jadi aku tidak bisa menentukan lokasinya. Apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Saya akan tinggal di dataran Kingsu selama beberapa hari. Cuhan bertanya. Bagaimanapun, ini adalah hari pertamanya di sini, jadi Cuhan belum menanyakan keberadaan Silan. Menurut ide Cuhan, dia ingin membawa Silan kembali ke sekte bela diri, tetapi mungkin juga Silan tidak mau pergi, jadi dia berencana untuk melihat pendapatnya dalam beberapa hari. Jun Jiangye sedikit mengangkat tangannya. Tidak perlu, hanya aku yang bisa merasakan reaksi dari Soul Guardian Jade. Kamu tidak bisa membantuku. Cuhan tidak terkejut dengan penolakan Jun Jiangye. Selama bertahun-tahun, dia mencari anggota klannya sendirian. Jika dia membutuhkan bantuan, dia pasti sudah bertanya pada wilayah iblis sejak lama. Melalui percakapan mereka berdua, hubungan mereka tampak menjadi lebih dekat dibandingkan saat mereka berada di makam abadi dan iblis. Jika bukan karena Jun Jiangye, dia akan mati di wilayah iblis. Cuhan tidak hanya mengagumi Jun Jiangye, tapi dia juga berterima kasih. Aku masih belum bisa melihat basis kultifasimu yang sebenarnya, tapi kamu seharusnya sudah melampaui panggung Sein King, kan? Kata Cuhan dengan sungguh-sungguh. Jun Jiangye mengangkat alisnya sedikit dan memandangnya ke samping. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat. Benar, aku sudah lama memasuki panggung Sein King terkemuka. Panggung Sein King terkemuka. Mata Cuhan berbinar. Sebelumnya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk memahami tahap ini. Sekarang basis budidayanya telah mencapai tahap Sein King tingkat ke-7, dia punya beberapa ide. Apa perbedaan antara panggung ini dan panggung Sein King? Cuhan bertanya. Jika itu orang lain, Green Hill Fox yang penyendiri, Jun Jiangye, tidak akan banyak bicara kepada pihak lain. Namun, ketika mereka berada di makam abadi dan iblis, Jun Jiangye sudah mengungkapkan perbedaan antara dia dan Cuhan. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, meskipun hanya ada perbedaan satu kata antara dua tahap ini, ada perbedaan besar. Wajah Cuhan dipenuhi dengan harapan saat dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Dibandingkan dengan tahap Sein King, tahap Green Sein King berada di puncak piramida. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, tahap Green Sein King adalah tahap di mana jiwa suci dan tubuh sejati seseorang abadi. Yang paling penting, ini juga merupakan perbedaan terbesar. Jun Jiangye berhenti sejenak, Cuhan tercengang. Itulah wilayah yang bisa dikuasai oleh Raja Suci terkemuka. Energi wilayah. Ketika Cuhan mendengar kata-kata asing ini, dia penasaran dan terkejut. Apa itu wilayah? Begitu dia selesai berbicara, lampu hijau melintas di mata Jun Jiangye. Bas, detik berikutnya, ruang di mana keduanya langsung jatuh ke dalam ritme yang gelisah. Embun beku dan debu memenuhi langit saat lingkaran cahaya hijau mudah menyebar ke segala arah seperti lingkaran cahaya. Hanya dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti seluruh menara kota. Ini adalah wilayah. Dalam sekejap, Cuhan merasa seolah terjebak dalam rawa. Seluruh tubuhnya terasa seperti dibebani beban berat. Dia memandang Jun Jiangye di depannya dengan kaget. Jun Jiangye tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun. Dia bahkan tidak mengedarkan banyak energi iblis di tubuhnya. Seolah-olah dia tidak bisa bergerak sama sekali hanya dengan auranya saja. Namun, tekanan ini sangat berbeda dari auranya. Rasanya seolah-olah dia adalah orang biasa yang menerobos masuk ke Aula Utama Istana. Baik tubuh dan pikirannya berada di bawah tekanan besar. Kemana pun wilayah ini pergi, Anda adalah kaisar wilayah ini. Jun Jiangye menjelaskan sambil menarik kembali energi wilayah yang telah dia keluarkan. Saat lingkaran cahaya hijau menyatu dan menghilang, Jun Jiangye merasa lega. Di wilayahmu, bahkan pergerakan angin sekecil apapun tidak dapat lepas dari persepsimu. Dan kekuatan musuh di wilayahmu juga akan ditekan dan dikurangi. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Jun Jiangye tiba-tiba merasa bahwa dia tahu terlalu sedikit. Pada saat yang sama, dia dengan tulus merindukan, energi wilayah. Bagaimana aku bisa mengendalikan energi wilayah? Kamu harus mengandalkan pemahamanmu sendiri. Tapi, energi wilayah berbeda dari kekuatan elemen biasa yang terlihat. Dari awal hingga akhir, itu membutuhkan inspirasi dan pemahaman sendiri. Cara mengenali suatu wilayah, membuat ulang wilayah, dan akhirnya mendapatkan wilayah. Bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Jun Jiangye mengangkat matanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saya telah melihat banyak sekali jenius berbakat yang terjebak di puncak alam Raja Suci selama ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Namun, mereka tidak dapat memahaminya. Energi wilayah. Saya juga telah melihat beberapa orang menciptakan wilayah mereka sendiri di bawah kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa, dalam keadaan pikiran normal tanpa keinginan atau keinginan apapun. Ada keberuntungan dan kebetulan yang terlibat. Jadi begitulah adanya. Suasana hati Cu Hen yang gugup sedikit meredah. Saya terlalu tidak sabar. Jun Jiangye tersenyum tipis. Dengan bakatmu, aku yakin kamu tidak perlu menunggu selama itu. Cu Hen juga tersenyum. Apakah alam Raja Suci Agung terbagi seperti alam Raja Suci? Tentu saja tidak, Jun Jiangye membantah. Hanya ada tiga tingkatan di alam Raja Suci Agung, yaitu tingkat umum, tingkat bumi, dan tingkat surga. Kekuatan energi wilayah dan ukuran rentang turunannya terbagi. Tentu saja, meski hanya ada tiga level, terobosan setiap level di alam Raja Suci Agung jauh melampaui alam Raja Suci. 1469 Hanya ada tiga level utama di alam Great Sein King, yaitu level umum, level bumi, dan level surga. Mereka dibagi berdasarkan kekuatan dan jangkauan kekuatan domain. Meskipun hanya ada tiga level, kesulitan untuk menembus setiap level di Great Sein King Realm jauh lebih besar daripada di Sein King Realm. Setelah mendengarkan penjelasan Jun Jiangye, wawasan Cu Hen sepertinya telah diperluas sekali lagi. Terutama ketika dia melepaskan kekuatan domain tadi, Cu Hen dengan tulus merasakan tekanan besar dan rasa ketidakberdayaan. Meski hanya selisih satu kata. Namun di hadapan alam Raja Suci Agung, jarak antara alam Raja Suci dan alam Raja Suci jelas lebih besar dari yang dia bayangkan. Tanpa disadari, langit sudah berubah cerah. Sinar cahaya pagi yang hangat melewati awan tebal dan menyinari dinding kota Dao. Warga pekerja keras mulai menyambut hari baru. Terima kasih, senior, karena memberitahuku ini, Cu Hen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan penuh terima kasih. Jun Jiangye tersenyum tipis, kamu bisa bertanya sendiri kepada orang lain tentang hal ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dan Mu Feng, aku pernah mendengar dari dia bahwa jika bukan karena kamu, dia tidak akan kembali hidup-hidup. Itu adalah keberuntungannya sendiri. Faktanya, bahkan aku tidak menyangka bahwa tubuh manusia seperti dia bisa menahan kekuatan garis darah iblis. Sepertinya surga belum meninggalkannya. Setelah mengatakan itu, Jun Jiangye melihat ke langit timur yang diwarnai merah oleh cahaya pagi. Dia berkata, ini sudah larut, aku harus terus mencari anggota klanku. Selamat tinggal hari ini. Apakah kamu tidak akan menemui Mu Feng dan yang lainnya? Cu Hen bertanya. Tidak ada yang perlu dilihat, dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, udara bergetar, dan seberkas bayangan rubah hijau ilusi menyapu udara. Saat berikutnya, Jun Jiangye segera menghilang dari menara kota. Cu Hen tidak bisa menahan tawa. Melihat sosok pihak lain yang menghilang di kejauhan, matanya menunjukkan beberapa emosi. Meski baru bertemu dua kali, Cu Hen tetap berharap pihak lain bisa menemukan Raja Rubah Ekor Sembilan secepatnya dan mengakhiri pengembaraan tanpa akhir ini. Kemudian, Cu Hen kembali ke rumah Tuan Kota. Saudara Cu Hen telah kembali. Begitu dia melangkah ke dalam mansion, suara Ye Yao datang dari aula. Semua orang, termasuk Silan, sudah bangun. Semua orang bingung saat melihat Cu Hen kembali dari luar. Kenapa kamu kembali dari luar? Kamu mau pergi kemana? Mu Feng bertanya. Cu Hen tersenyum. Jun Jiangye kebetulan lewat di sini dan mengobrol dengannya sebentar. Jun Jiangye. Rubah yang sangat tampan itu. Di mana dia? Mata Kiao Xiaowan dan Ye Yao berbinar seolah mereka tergila-gila. Dua wanita dangkal. Mata kecil Mu Feng penuh dengan penghinaan. Dia sudah pergi. Jawab Cu Hen. Seperti itu. Seharusnya aku mengundang seseorang masuk. Kiao Xiaowan dan Ye Yao menghela nafas dengan sedikit kecewa. Cu Hen sedikit terdiam. Kemudian, dia memandang Silan dan berkata, Guru, saya lupa bertanya kepada Anda kemarin. Hem, Silan tampak bingung. Apakah kamu ingin kembali bersamaku? Begitu dia mengatakan ini, yang lain juga menatap Silan dengan tatapan ingin tahu. Bukankah sudah jelas? Mu Feng melambaikan tangannya. Kami akhirnya menemukan seseorang. Apa gunanya tinggal di sini? Saya berpikir untuk kembali ke wilayah timur bersama-sama setelah beberapa saat. Ya, ya, ya. Saya juga ingin kembali ke wilayah timur. Kiao Xiaowan dengan cepat menggema. Saat menyebutkan, wilayah timur, mata semua orang tidak bisa menahan emosi. Tanpa disadari, semua orang telah meninggalkan wilayah timur kemenangan selama tiga hingga empat tahun. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan merindukan negeri yang mereka kenal itu. Rumah Mu Feng dan Ye Yao ada di sana. Long Suan Suang sudah lama tidak kembali, dan tidak ada yang tahu apakah kakaknya, Long King Yang, telah kembali ke dinasti Bintang Suci. Chu Hen memandang Silan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, bagaimana denganmu? Silan mengerucutkan bibir merahnya. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Guru Silan, jangan pikirkan itu. Chu Hen telah membuat namanya terkenal sekarang. Dia berada di peringkat pertama dalam daftar Winklut. Dia adalah muridmu. Di masa depan, kemanapun kamu ingin pergi, jika kamu memiliki permintaan, kamu dapat mencarinya. Jika orang ini tidak setuju, maka kamu dapat mencariku, Mu Feng. Saya juga murid Anda, saya bisa melakukan apa saja untuk Anda. Mu Feng menepuk dadanya saat dia berbicara. Ya, Guru Silan, kamu sudah lama tidak kembali ke Sekte Seribu Bangau, kan? Mengapa kita tidak pergi ke provinsi seratus negara bersama-sama? Ye Yao juga menyarankan. Silan sepertinya telah menaruh sesuatu di dalam hatinya, dan jejak tekat melintas di matanya. Lalu, dia mengangguk. Oke. Suara mendesing. Semua orang langsung bersemangat. Kemudian, Silan menambahkan, tetapi saya mungkin terlambat beberapa hari. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ah Ying. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sini selama dua tahun. Ketika dia mengatakan ingin pergi, dia masih sedikit enggan. Sebelum dia pergi, Silan harus menetap dengan baik. Tidak masalah. Kami berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Pemandangan di dataran King Su cukup bagus. Ayo cepat keluar. Mungkin kita akan bertemu dengan rubah tampan itu. Baiklah, ayo pergi. Noni, ikuti aku. Dengan itu, Kiao Xiaowan dan Ye Yao berpegangan tangan dan berlari keluar bersama binatang Yin Yang. Cuhen menghela nafas lega juga. Saat dia melihat wajah Silan, dia merasa benar-benar bahagia. Guru, aku akan menjagamu dengan baik di masa depan. Sama seperti caramu menjagaku di prefektur Tensei. Silan tidak mengatakan apa-apa saat dia menyadari keseriusan di mata Cuhen. Dia hanya tersenyum. Baiklah, aku akan naik gunung. Carilah Ah Ying jika kamu butuh sesuatu. Baiklah, aku akan menunggumu. Oke. Cuhen merasa lega saat melihat Silan pergi. Beberapa hari kemudian, dia membawa Silan kembali ke Sekte Beladiri sebelum kembali ke Provinsi Timur Kemenangan. Gunung Kunliu, Sekte Seribu Bangau, dan Liga Jiang adalah tempat yang dia rindukan. Aku ingin tahu apakah kakak sudah kembali. Gumam Cuhen. Itu adalah hari yang indah dengan perbukitan hijau dan air jernih. Di puncak pegunungan yang mengjulang tinggi di selatan Daocheng, Cuhen sedang duduk di tepi tebing. Dia berada di puncak gunung, memandangi semua gunung lainnya. Cuhen sedang memegang gulungan di tangannya. Di halaman pertama gulungan itu, ada tiga kata yang menarik perhatian, Sutra Zamrut. Ini adalah gulungan yang ditinggalkan Monyet Yin Tua untuk Cuhen di Istana Kaisar Keberuntungan. Tentu saja, itu adalah satu-satunya yang ditinggalkan oleh Monyet Yin Tua. Semua harta karun lainnya di Istana Kaisar Keberuntungan telah dijarah olehnya. Namun, menurut Monyet Yin Tua, semua harta karun di Istana Kaisar Keberuntungan yang dijumlahkan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan warisan yang diperoleh Cuhen. Jauh sebelum itu, Monyet Yin Tua telah mempelajari sisa-sisa Sutra Cuihua dan bahkan menggunakan metode yang diperoleh dari Sutra tersebut untuk memodifikasi isi teknik Bintang Utara Wu Zong, sehingga menciptakan teknik Bintang Utara yang baru. Mengenai hal ini, Cuhen pernah mengalaminya sendiri. Sutra Zamrut ini sungguh mendalam. Pantas saja Sutra ini bisa memperkuat mantra Bintang Utara sebanyak itu hanya dengan beberapa perubahan. Selama beberapa hari berikutnya, Cuhen telah mempelajari gulungan ini. Karena dia telah memperoleh warisan Kaisar Agung Zong Hua, dia dapat mempelajari dan membaca Sutra Esensi secara menyeluruh. Setelah memikirkannya secara mendalam, Cuhen merasa mantra Bintang Utara dapat ditingkatkan. Eh! Saat ini, Cuhen mengangkat alisnya sedikit. Dia mendongak dan berkata dengan suara yang jelas. Anda di sini. Berdengung. Udara sedikit bergetar. Sesaat kemudian, sosok jangkung dan langsing yang mengenakan gaun merah panjang muncul di belakangnya. Dia memiliki fitur wajah yang sangat indah dan cantik serta sepasang mata merah delima. Orang ini tidak lain adalah burung pipit api surgawi bersayap suci, Mo King Lee. Kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini, Cuhen berbalik dan menatapnya. Aku ingin kembali ke sukuku, jawab Mo King Lee. Kemudian, mengapa kamu kembali? Jika itu untuk mengucapkan selamat tinggal, kita bisa membicarakannya lain kali. Dia tidak berbicara. Ada kesepian yang tak terlukiskan di matanya yang cerah dan indah. Cuhen ragu-ragu. Apakah karena kamu tidak bisa kembali? Kalau dipikir-pikir, burung pipit api surgawi bersayap suci di segel di wilayah timur. Karena ia dengan paksa menembus segelnya, kekuatannya sangat berkurang. Ia perlu pulih ke kondisi puncaknya, jadi ia mencari Cuhen. Sekarang, meskipun dia telah memulihkan budidaya aslinya, tapi dia masih pada level di segel. Jika itu masalahnya, kembalilah lagi nanti. Kata Cuhen lembut. Matanya menunjukkan sedikit kelembutan. Tetaplah bersamaku untuk saat ini. Jika tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, maka kembalilah. Jika memungkinkan, aku akan menemanimu kalau begitu. Mo King Lee tercengang. Riak muncul di matanya yang mempesona. Dia menatap Cuhen dengan bingung. Kamu akan menemaniku kembali. Tentu saja, selama kamu bersedia. Cuhen tersenyum. Alis Mo King Lee yang sedikit berkerut perlahan mengendur. Kalau begitu sudah beres. Jika kamu berani menarik kembali kata-katamu, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Jawab Cuhen dengan tegas. Lalu, Cuhen menutup gulungan di tangannya dan meregangkan tubuhnya. Ayo pergi. Hari ini adalah hari terakhir. Guru berkata dia akan pergi bersamaku ke organisasi bela diri. Saat dia berbicara, dia menyingkirkan kitab suci Cuihua. Cuhen berdiri, membiarkan angin aliran gunung yang sejuk dan menyegarkan bertiup di wajahnya. Melihat lautan pepohonan yang tak berujung, suasana hatinya sangat riang. Namun, saat Cuhen hendak membawa Mo King Lee kembali ke Daocheng, tiba-tiba, angin bertiup dan awan berkumpul. Aliran udara menjadi bergejolak dan aura yang sangat meresahkan melonjak tanpa peringatan apapun. Berdengung. Langit berubah warna dan ruang berguncang hebat. Ada musuh. Jantung Cuhen berdetak kencang. Wajah cantik Mo King Lee juga berubah. Sebelum dia selesai berbicara, layar cahaya biru laut menyapu, menutupi langit dan menutupi bumi. Seperti layar air, itu menyelimuti Cuhen dan Mo King Lee, menjebak mereka di dalamnya. Saat berikutnya, tekanan besar melonjak dari segala arah. 1470. Kekuatan domain, itu adalah Raja Suci yang agung. Ekspresi Mo King Lee dan Cuhen berubah saat mereka merasakan tekanan besar datang dari segala arah. Ledakan. Sebelum mereka sempat bereaksi, tanah retak dan dinding batu di bawah kaki mereka terbelah menjadi dua. Bersamaan dengan pecahnya patahan tersebut, pilar air yang megah melesat keluar seperti cakar binatang buas yang mengoyak bumi. Kekuatan kekerasan segera padam. Dampak dahsyat terjadi antara Cuhen dan Mo King Lee, menyebabkan mereka berdua terdorong mundur. Berengsek. Mata Cuhen menjadi dingin dan serangkaian busur petir ungu yang ganas segera keluar dari tubuhnya. Namun, sebelum Cuhen bisa menstabilkan tubuhnya, ada layar cahaya coklat tanah lainnya yang menutupi langit dan menutupi bumi saat ia bersiul dan menyerang. Pola cahaya keruh langsung menutupi tanah dan langit. Bersama dengan cahaya biru, ia menjebak Cuhen dan Mo King Lee di dalamnya. Lapisan lain dari kekuatan domain. Cuhen kaget. Wajah Mo King Lee juga dipenuhi dengan keterkejutan. Pergi. Dua kekuatan domain. Dua ahli rilem Great Saint King. Tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Namun, di saat berikutnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Penghalang cahaya emas gelap ketiga melonjak dengan cara yang benar-benar menjebak. Itu ditumpuk di atas dua domain pertama, dan sekali lagi menyelimuti area seluas beberapa puluh kilometer. Ini. Dengeng dengungan. Tiga lapisan kekuatan domain seperti formasi penyegelan, langsung memenjarakan seluruh pegunungan di bawah Cuhen. Cuhen merasa seolah-olah kakinya terjebak dalam rawa dan sebuah gunung menekan bahunya. Dia bahkan tidak bisa mengedarkan Yuan sejati di tubuhnya. Hua. Angin dingin menggigit dingin dan niat membunuh yang sangat dingin menyerang mereka. Seiring dengan gelombang arus bawah di sembilan surga, tiga sosok dengan aura dingin dan ekspresi acuh-ta'acuh muncul di langit di atas Cuhen dan Mo King Lee. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suara dingin itu mengungkapkan rasa ejekan dan penghinaan yang kental. Mata Cuhen menjadi dingin, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, Istana Dewa Perang. Mereka bertiga tampak berusia lima puluhan atau enam puluhan. Usaran air biru berputar di sekitar tubuhnya. Tubuh seseorang mengalir dengan aura pola tanah berwarna coklat. Selain itu, ada orang lain yang memancarkan energi asal sejati yang setajam pisau tajam di malam hari, dan dipenuhi dengan aura pembunuh. Itu tidak terduga. Tidak ada yang menyangka bahwa Istana Dewa Perang akan mengirimkan tiga pembangkit tenaga listrik Super Grid St. King Rilem untuk menangani satu Cuhen. Kemewahan macam apa itu? Kejutan macam apa itu? Kebencian Istana Dewa Perang terhadap Cuhen telah mencapai tingkat seperti itu. Bahkan tidak perlu memikirkannya. Raja Suci yang agung masih punya jalan keluar. Dua Raja Suci agung sudah berada dalam situasi yang tidak dapat diselesaikan. Dengan mengirimkan ketiganya sekaligus, tidak ada keraguan bahwa Istana Dewa Perang ingin membunuh Cuhen sepenuhnya dan tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Hati Cuhen bergetar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia berkata kepada Moking Li dengan tegas, kamu pergi dulu. Setelah mengatakan itu, kekuatan besar segera mengalir dari Istana Ungu asal sejati Cuhen, dan lampu listrik indah yang menutupi tubuhnya seperti ular guntur liar. Pada saat yang sama, mata Cuhen menjadi dingin, dan jejak cahaya Ungu Iblis memancar dari dalam pupilnya. Huff, pergi, saya khawatir Anda tidak memahami situasinya. Lelaki tua dengan pusaran air berpola tanah coklat itu mendengus dengan nada menghina. Dia kemudian menyatukan kedua telapak tangannya, dan fluktuasi ruang yang mengerikan menyebar ke segala arah. Gemuruh, bumi terbelah, dan bebatuan pecah. Seiring dengan guncangan hebat di pegunungan, benteng batu besar tiba-tiba muncul di sekitar pegunungan. Benteng batu setinggi ratusan kaki itu seperti tembok kota tebal yang tidak bisa ditembus, langsung menutup semua jalan keluar keduanya. Pada saat yang sama, kekuatan ketiga domain itu seperti ruang gravitasi yang terus menguat. Belum lagi gerakannya yang cepat, bahkan pergerakan kekuatan Cuhen pun sangat lambat. Cici. Jejak petir terjalin di luar, dan tujuh titik hitam samar-samar muncul di pupil matanya yang dalam. Namun, di saat berikutnya, lelaki tua yang mengeluarkan aura tajam dan mematikan itu memperlihatkan senyuman dingin dan buas. Mati. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat telapak tangannya sedikit, dan fluktuasi kekuatan yang sangat mengejutkan menyebar di kehampaan. Seiring dengan ruang yang terdistorsi dengan cepat, dua sinar cahaya keemasan gelap tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Dalam proses pergerakannya, kecepatan kedua berkas cahaya meningkat secara dramatis, dan di bawah belitan siklon dingin, mereka segera berubah menjadi dua tombak emas yang bergoyang. Misalnya, dua sinar cahaya menembus kehampaan. Ini menghasilkan momentum pembunuhan yang tak tertahankan. Pupil Cuhan menyusut seukuran jarum. C. Mendesis. Dua suara yang cepat dan tajam terdengar jelas dan memekakkan telinga. Mata indah Moking Li melebar, dan wajahnya yang cantik langsung berubah pucat. Dia panik dan berteriak, Cuhan. Suaranya kabur di telinganya. Darah hangat mengalir dari sudut mulut Cuhan. Dua tombak emas, miring dan menembus tubuh Cuhan. Satu tombak menembus dantiannya, dan kekuatan penghancur langsung menyerang istana ungu miliknya. Tombak lainnya menembus jantungnya, dan menembus tubuhnya, tombak itu dipaku ke tanah di belakangnya. Rasa sakit akibat mati rasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Petir indah yang terjalin di sekujur tubuhnya mengalir seperti mata air kering, dan cahaya ungu iblis di kedalaman pupilnya juga perlahan mundur. Tangisan Moking Li sepertinya dipisahkan oleh lapisan orang yang tak terhitung jumlahnya, dan perlahan-lahan menghilang. Kehidupan, dengan cepat terkuras dari tubuh Cuhan. Darah mengalir terus-menerus dari lukanya. Dia menatap kosong ke arah penglihatan yang perlahan-lahan kabur, dan perasaan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung memenuhi tubuhnya. Kematian. Dia sangat dekat dengannya. Cuhan. Bangun. Mata Moking Li memerah. Dia melihat Cuhan yang sangat lemah, dan nyala api tujuh warna langsung menyala di matanya. Pekikan. Dalam kemarahannya, Moking Li tiba-tiba memicu gelombang panas yang menyengat. Tubuhnya yang langsing dan tinggi bersinar dengan kemegahan yang luar biasa, dan anggota tubuhnya dengan cepat memanjang. Boom, boom, boom. Dinding batu di sekitarnya runtuh seperti menara kota, dan bola cahaya ilahi yang menyala-nyala langsung menembus dinding batu seperti aliran deras dan mengalir keluar. Sayap berwarna-warni yang panjangnya lebih dari seribu kaki tersebar di langit. Moking Li menjadi marah dan bergegas menuju ketiga orang itu. Namun, wajah ketiga orang itu secara tak terduga terlihat bahagia. Itu benar-benar burung pipit api surgawi bersayap suci. Bawakan makhluk jahat ini kembali. Kita bisa memanfaatkannya. Sangat baik. Saat dia berbicara, salah satu dari mereka mengulurkan satu tangan. Bas, layar cahaya biru tebal menyebar di kehampaan. Di ruang terdistorsi, aura burung pipit api surgawi bersayap suci langsung ditekan. Kemudian, lelaki tua dengan cahaya coklat mengalir di sekelilingnya melompat ke udara dan melambaikan tangannya. Wosh, rantai yang berkedip dengan pola hitam misterius tiba-tiba menembus langit dan melilit tubuh besar burung pipit api surgawi bersayap suci. Segel suanyuan. Teriak orang tua itu. Pola misterius pada rantai raksasa itu berkedip, lalu dengan cepat mengencang, berubah menjadi jimat kuno ilusi yang tertanam di tubuh burung gereja api surgawi bersayap suci. Pekikan. Rantai yang tertanam di tubuh berubah menjadi jimat misterius yang rumit, dan dalam sekejap, nyala api burung pipit api surgawi bersayap suci langsung dipadamkan. Auranya juga hancur hingga titik terendah. Kemudian, lapisan cahaya air biru menjebak burung pipit api surgawi bersayap suci yang lemah di dalamnya, seperti seekor burung di dalam sangkar yang telah kehilangan kebebasannya. Merayu. Namun, pada saat itulah suara rubah yang berapi api datang dari jauh. Ditemani aura pedang yang sangat dingin dan menakutkan, pegunungan sepertinya diserang badai, dan aura pembunuh yang mengejutkan runtuh di sepanjang jalan. Sembilan belas provinsi beku dengan satu pedang. Desir. Senandung pedang yang kuat bergema di antara langit dan bumi. Debu menumpuk dan kelopak bunga menari-nari di udara. Detik berikutnya, sinar pedang biru yang tampak solid menebas ke arah mereka. Huff. Mata tetua yang memancarkan aura tajam berubah menjadi dingin, dan dia mengeluarkan aura telapak tangan yang kuat semegah gunung. Bang. Kedua kekuatan yang sangat kuat itu segera bertabrakan, segera menimbulkan gelombang udara yang kacau dan menghancurkan bumi di udara. Aura pedang yang ganas dan kuat terjun ke dalam kekacauan setelahnya, menekan ke arah belakang. Ketiganya dari Istana Dewa Perang sebenarnya terpaksa mundur beberapa langkah oleh aura pedang yang kuat. Rubah berekor sembilan. Ekspresi ketiganya berubah. Elder sui, elder si. Ambil makhluk jahat ini dan lanjutkan, kata sesepu dengan aura tajam dengan dingin. Kami telah menyelesaikan misi kami untuk membunuh binatang kecil itu. Tidak perlu melawan rubah ekor sembilan lagi. Dua lainnya mencibir. He he, kamu benar. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga menarik burung pipit api surgawi bersayap suci, satu di kiri, satu di kanan, dan satu di belakang, dan dengan cepat mundur. Burung pipit api surgawi bersayap suci, yang kekuatannya telah disegel, berjuang melawan segel tersebut. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan saat melihat sosok muda yang organ vitalnya telah tertusuk oleh dua tombak dingin. Semakin jauh. Semakin buram. Pada akhirnya, yang terdengar hanyalah kicauan lemah burung pipit di langit. Kemudian, sosok rubah dengan aura arogan bergegas melintasi langit. Ketika Jun Jiangye melihat sosok muda berlumuran darah di bawah, yang telah kehilangan semua tanda kehidupan, matanya dipenuhi rasa dingin yang kental. Dia mengepalkan pedangnya rat-rat, dan wajah tampannya tertutup es. Istana Dewa Perang. Dia mengertakan gigi dan menggonggong. Kemudian, Jun Jiangye meletus dengan kecepatan yang mengerikan, menyeret segumpal siluet rubah di udara saat dia mengejar ketiganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!